Bifan tidak perlu merusak formasi, dan dia bisa mengumpulkan harta karun lebih cepat daripada gabungan Du Heng Bin dan yang lainnya. Selain itu, harta karun yang dia kumpulkan adalah yang terbaik, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Du Heng Bin dan yang lainnya. Sejumlah besar orang kuat dari dunia jiwa, termasuk Tian Gui, dapat tiba kapan saja Bifan harus memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak harta. Ketika Tian Gui dan yang lainnya tiba, ada begitu banyak orang kuat, dan harta ini tidak cukup, jadi Bifan dan yang lainnya pasti tidak akan melakukan apapun. Du Heng Bin dan yang lainnya juga mengetahui hal ini, jadi mereka mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa keraguan apapun. Bifan mengumpulkan harta karun itu dengan kecepatan melebihi 100%, dan hampir tidak memakan waktu lama. Harta karun memasuki Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan satu demi satu, dan Bifan sangat bersemangat. Banyak orang kuat di Menara Penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan Menara Penakluk Ibel 15 Penakluk Ibel 15 Hunyuan dan mengumpulkan harta karun dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, Bifan mengumpulkan ratusan harta karun, dan semua artefak bermutu tinggi diambil olehnya. Masih banyak harta yang tersisa, tapi dia tahu betul bahwa harta yang kuat dari Tiangui akan segera tiba. Begitu orang-orang berkuasa itu muncul, harta karun itu tidak lagi menjadi perhatian mereka. Semuanya, percepat dan evakuasi dalam 10 menit, kata Bifan keras. Dia memperkirakan Tiangui dan yang lainnya akan tiba di sini paling lama 10 menit. Begitu mereka mengetahui bahwa artefak bermutu tinggi hilang, kemungkinan besar mereka akan melakukan sesuatu yang kotor. Demi harta karunnya, mereka bisa menghabisi klan Kilin, jadi tentu saja mereka tidak keberatan menghabisi Bifan. Meskipun Bifan adalah utusan Istana Tianlong, jika mereka benar-benar menghabisi Bifan, Istana Tianlong tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang kuat setingkat orang suci Hongmeng di dunia jiwa, dan Istana Tianlong tidak dapat menghancurkan mereka semua. Bifan tidak ingin terlibat dengan orang-orang kuat di dunia jiwa itu, jadi sebaiknya dia pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, mereka sampai di sini lebih dulu dan mendapat manfaat yang cukup. Dalam 10 menit, Bifan mengumpulkan ratusan artefak kelas menengah, hampir mengumpulkan semua artefak jiwa kelas menengah dan artefak Istana. Menarik, Bifan membawa Du Hengbin dan yang lainnya lalu segera pergi. Master Sekte Bifan, masih banyak harta karun, kenapa kamu tidak mengumpulkannya? Du Hengbin tidak mengerti. Jika kita terus tinggal di sana, kita mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Jangan berpikir bahwa orang-orang kuat di dunia jiwa tidak berani menyerang kita. Jika mereka melihat bahwa kita telah mengambil semua harta karun bermutu tinggi, mereka pasti akan mencari kita. Kami bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Dengan begitu banyak orang kuat yang menyerang bersama, sulit bagi kami untuk melarikan diri. Bifan berkata sambil tersenyum kami telah memperoleh begitu banyak kali ini, dan kami puas. Sekarang saatnya meninggalkan dunia jiwa. Master Sekte Bifan, kamu bisa melihat lebih jauh dari kami. Haha Du Hengbin tertawa terbahak-bahak. Du Hengbin dan yang lainnya juga mendapatkan panen yang bagus, pada dasarnya masing-masing bisa mendapatkan 4 atau 5 artefak. Panen sebesar itu bisa dikatakan merupakan panen yang bermanfaat bagi mereka. Ayo kembali, bagilah harta itu di antara kalian sendiri. Saya akan menceritakan apa yang terjadi di dunia jiwa kepada penatua Xiao Mingji. Anda harus berhati-hati dan jangan bicara omong kosong, kata Bifan sambil tersenyum. Long Martin membawa mereka keluar dari rumah harta karun dengan cepat agar tidak dikepung. Bifan juga bertemu Kilin Yu dan Kilinhong, dan mereka juga tidak memahaminya. Sekte Master Bifan, kenapa kamu tidak mengumpulkan lebih banyak harta? Kilinhong bertanya. Semua orang menyukai harta karun, tapi saya lebih menghargai hidup. Jika kita pergi nanti, kita tidak akan bisa pergi jika kita dihalangi oleh yang kuat seperti Tiangui, kata Bifan. Kilin Yu berkata ya, Master Sekte Bifan bijaksana. Tidak perlu memujiku, bagianmu sangat diperlukan, tapi aku tidak bisa memberimu setengah dari harta yang dikumpulkan oleh Du Heng Bin dan yang lainnya. Meskipun mereka mematuhi perintahku, mereka bukanlah yang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi kita. Master Sekte Bifan, kami akan puas jika bisa mendapatkan harta karun, kata Kilin Yu sambil tersenyum. Sekalipun Bifan tidak memberi mereka harta karun itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dia mengetahui hal ini dan tentu saja tidak akan memperjuangkannya. Bifan tidak mengingkari janjinya. Meskipun harta yang dia kumpulkan sangat berharga, dia masih membagi setengah dari harta itu antara Kilin Yu dan Kilinhong. Artefak kelas atas dan artefak kelas menengah dibagi menjadi dua dan diserahkan kepada keduanya, orang kuat Kilin Yu. Melihat ratusan artefak kelas menengah dan hampir 200 artefak tingkat tinggi, mata dua orang kuat, Kilin Yu dan Kilinhong, menjadi lurus. Master Sekte Bifan, apakah semua artefak ini diberikan kepada kita? Kilin Yu tidak dapat mempercayainya. Saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, dan saya akan memberi Anda setengah dari apa yang saya katakan. Tentu saja, saya tidak akan mengatakannya begitu saja. Anda memiliki artefak ini, dan saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan dengannya. Setelah itu kamu meninggalkan dunia jiwa, maukah kamu mengikutiku atau kamu ingin melakukan hal lain? Jalan keluarnya, begitu kamu mengambil keputusan, aku akan menghormati keputusanmu, kata Bifan. Sekte Master Bifan, kami akan membuat keputusan sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, kami ingin mengucapkan terima kasih, kata Kilin Yu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku ingin berterima kasih. Karena informasimu, aku bisa memanen begitu banyak harta karun, kata Bifan sambil tersenyum. Master Sekte Bifan bercanda. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan memiliki apa-apa. Sekarang kami memiliki begitu banyak harta secara cuma-cuma, kami telah mendapatkan sesuatu. Bifan dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan rumah harta karun dan langsung menuju susunan teleportasi. Koma, begitu Bifan dan yang lainnya pergi, Tian Gui dan tim besar lainnya tiba di tempat harta karun itu berada. Ketika Tian Gui melihat sejumlah besar harta karun di penjara di sana, dia dengan bersemangat berkata ambil. Orang-orang kuat dari beberapa kekuatan merampas harta karun itu dan mulai melanggar batasan. Puluhan ribu harta saja tidak cukup. Tian Gui dan orang kuat lainnya tidak membuang banyak waktu untuk mendapatkan harta karun itu. Semuanya adalah artefak tingkat rendah dan artefak tingkat menengah. Bahkan artefak kelas menengah tipe istana pun langka. Rumah harta karun ini sangat besar, tidak mungkin hanya harta kecil ini, kan? Tanya Tian Gui. Ketika dia mengatakan ini, orang kuat lainnya juga merasa ada masalah. Seperti hantu, mereka tidak mendapatkan harta yang benar-benar berharga. Apakah Bifan dan yang lainnya mengambil semua harta berharga terlebih dahulu? Tian Huo bertanya. Kemungkinan besar? Jika tidak, rumah harta karun sebesar itu tidak hanya memiliki harta setingkat ini. Tian Gui sangat marah dan menghancurkan bukit di dekatnya dengan satu pukulan. Dengan begitu banyak harta karun, bagaimana Bifan dan yang lainnya menemukan harta karun bermutu tinggi dan mengumpulkannya dengan cepat? Sungguh penasaran, kata Tian Huo sambil tersenyum. Kami mengikuti begitu dekat dan memberi waktu paling lama bagi Bifan dan yang lainnya lebih dari 20 menit. Berapa banyak harta yang bisa mereka kumpulkan, kata orang kuat lainnya di tingkat Sien Hongmeng. Bifan itu bukan orang yang sederhana. Dia bisa dipercayakan tugas-tugas penting oleh Istana Tianlong. Dia pasti unik. Mungkin dia benar-benar merampas semua harta karun itu, kata Tian Gui dengan marah. Tian Huo berkata bahkan jika mereka membawanya pergi, saya khawatir mereka telah meninggalkan dunia jiwa saat ini. Apapun yang terjadi, kita harus mengejar susunan teleportasi terlebih dahulu, dan kita tidak bisa menganggap enteng Bifan dan yang lainnya, kata Tian Gui dingin. Orang-orang kuat di dunia jiwa tidak mau menyerah dan mengusirnya satu demi satu. Mereka sangat cepat, tetapi Bifan lebih cepat. Dia langsung mengemudikan Tian Shen dan muncul di dekat susunan teleportasi dalam waktu singkat. Ayo pergi. Bifan melambaikan tangannya ke arah Gunung Phoenix, lalu memasuki susunan teleportasi dan meninggalkan dunia jiwa. Setelah kembali ke Tianlong Star, Bifan merasa sangat nyaman. Dia tidak khawatir orang-orang berkuasa di dunia jiwa akan memberitahu pejabat senior istana Tianlong tentang masalah ini. Bahkan jika pejabat senior istana Tianlong mengetahuinya, mereka tidak bisa mengatakan apapun kepada Bifan. Terlebih lagi, istana Tianlong masih mengandalkan Bifan untuk mencari jejak klan abadi yang kuat. Setelah kembali ke kediaman Deng Xianhe, Bifan menjelaskan situasi di dunia jiwa dan kemudian mulai berlatih. Xiao Mingji hanya memberinya 10 hari untuk istirahat, dan dia tidak ingin membuang waktu. Mengenai masalah pertukaran sumber daya dan perolehan harta, Bifan meminta Dugu Qian untuk menanganinya. Dugu Qian sedang berbisnis, dan dia lebih baik dari Bifan dalam aspek ini, dengan istana Tianlong yang merawatnya, saya yakin dia akan mendapatkan sesuatu. Tentu saja, sebagian manfaat yang diterima Bifan di dunia jiwa diberikan kepada Deng Xianhe, kecuali artefaknya. Dia tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah mengumpulkan sejumlah besar artefak di alam jiwa, dia percaya bahwa Du Hengbin dan yang lainnya juga tidak akan melakukannya, apalagi orang-orang kuat di alam jiwa. Jika mereka menusuknya, mereka juga akan menyerahkan beberapa artefak, artefak yang mereka dapatkan pasti tidak akan mau dimuntahkan. Bahkan jika mereka mengajukan gugatan terhadap Bifan, tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang diperoleh Bifan, jadi dia tidak berhak mengatakannya. Bifan dapat sepenuhnya menyimpan artefak yang diperolehnya di alam jiwa sebagai miliknya, karena ia memiliki perjanjian dengan istana Tianlong. Oleh karena itu, Bifan tidak khawatir sama sekali, dia lebih mementingkan istana. Keempat klonnya hampir siap untuk memurnikan istana, setelah istana dimurnikan, dia akan dapat mengetahui jenis harta karun istana itu. Setelah beberapa saat, empat klon Bifan berhasil menyempurnakan istana tersebut. Istana tersebut adalah artefak tipe istana terhebat, istana suci perang, dan merupakan harta karun yang luar biasa. Tidak hanya itu, artefak yang ada di istana suci perang jumlahnya banyak sekali, jumlahnya hampir sama dengan artefak yang ada di rumah harta karun, dan jumlah nilainya pada dasarnya sama. Selain itu, terdapat serangkaian metode budidaya Hongmeng kitingkat bumi di istana perang Sein, yang disebut seni tanah suci perang Hongmeng. Dengan harta karun ini, silsila istana suci seratus perang akhirnya dapat berkembang pesat. Khususnya Jue Tanah Suci pertempuran Hongmeng yang memungkinkan orang-orang kuat dari silsila istana suci seratus perang untuk benar-benar mempraktikkan seni bela diri dari silsila istana suci seratus perang. Sekarang, Bifan memiliki metode budidaya Hongmeng kiting istana suci seratus perang, memperdalam seni bela diri suci tingkat lanjut tinju suci seratus perang, dan sepenuhnya dapat membuat istana suci seratus perang lebih kuat. Bifan percaya bahwa di masa depan, dia akan menemukan semua warisan istana suci seratus perang dan mengembalikan kejayaan istana suci seratus perang. Pada saat yang sama ketika istana suci seratus perang didirikan, kuil lima elemen sekte peripheral juga didirikan, dan mereka juga mempraktikkan Jue Tanah Suci pertempuran Hongmeng. Saat ini, kekuatan yang paling kuat di bawah sekte ilahi Liu Jue adalah silsila abadi Agung Hunyuan, silsila sekte Tongtian, silsila istana suci seratus perang, klan Tiansi, dan boneka linggu. Istana suci seratus perang masih menjadi yang terlemah bagi sekte ilahi Liu Jue, saat ini. Boneka linggu ditugaskan ke empat orang kuat lainnya, dan mereka tidak mandiri. Tidak ada jalan lain, kebijaksanaan boneka linggu terbatas, dan masih perlu bekerja sama dengan praktisi lain untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya. Namun, Bifan sama sekali tidak khawatir, ia yakin dengan banyaknya harta karun, silsila istana suci seratus perang akan berkembang pesat. Dia sendiri adalah penguasa istana suci seratus perang, jadi tentu saja dia lebih memilih istana suci seratus perang, tidak mudah untuk mengembangkan istana suci seratus perang. Sebelumnya, Bifan telah mencadangkan banyak orang kuat untuk istana suci seratus perang, sekarang istana suci seratus perang memiliki metode budidaya untuk mewarisi Hong Mengki. Orang-orang itu telah mulai secara resmi mengonfirmasi identitas mereka dan mempraktikkan seni bela diri seratus perang. Istana suci Sepuluh hari kemudian, Bifan dan yang lainnya siap berangkat, kali ini tujuan mereka adalah Alam Dewa Iblis. Alam Dewa Iblis 15 memiliki kekuatan yang setara dengan alam jiwa dan reruntuhan iblis, dan merupakan tempat yang sangat penting bagi Istana Tianlong. Sebelum berangkat, Xiao Mingji menemukan Bifan Sekte Master Bifan, bisakah Anda membantu saya? Penatua Xiao Mingji, tolong bicara. Bifan merasa ada yang tidak beres, mengapa Xiao Mingji meminta bantuannya? Master Sekte Bifan, bisakah kamu membawa orang yang kuat bersamamu? Orang ini adalah muridku bernama Xiao Yuanpeng. Dia akan mengikutimu untuk berlatih, kata Xiao Mingji. Bifan tiba-tiba sakit kepala, Xiao Mingji mengatur agar seseorang masuk, dan dia tidak bisa menolak. Tapi begitu Xiao Yuanpeng bergabung, Bifan dan yang lainnya menjadi sedikit malu. Selain itu, alasan mengapa Xiao Mingji mengatur agar orang-orang datang mungkin karena dia ingin berbagi manfaat. Bifan melihat ke arah Xiao Yuanpeng, dia memiliki tingkat kultivasi menengah dari Dewa Hongmeng dan dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Tanpa dia, Xiao Mingji pasti akan menyimpan dendam. Dengan dia, banyak rahasia yang tidak akan disimpan. Xiao Yuanpeng bukan Duhengbin, dan dia tidak akan menyimpan rahasia untuk Bifan dan lainnya. Melihat keraguan Bifan, Xiao Mingji berkata Master Sekte Bifan, Saya tahu saya telah menempatkan Anda dalam situasi yang sulit, dan saya benar-benar minta maaf. Elder Xiao Mingji, kamu terlalu orang luar. Coba lihat, bukan tidak mungkin membiarkan Xiao Yuanpeng mengikuti kita, tapi dia harus mematuhi perintahku. Bifan akhirnya mengambil keputusan bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan Xiao Mingji. Sekte Master Bifan, terima kasih banyak. Xiao Yuanpeng, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku, Master Bifan? Kata Xiao Mingji sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Bifan, Xiao Yuanpeng sedikit enggan. Bifan akhirnya menyadari bahwa membawa Xiao Yuanpeng bersamanya pasti akan merepotkan, dan dia mungkin menimbulkan masalah di masa depan. Tapi dia sudah setuju, masalahnya sudah pasti, dan tidak ada jalan keluarnya. Merancang, membawa Xiao Yuanpeng bersamanya, Bifan memasuki susunan teleportasi dan memasuki dunia Ibel 15 dan Dewa. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, Bifan melepaskan Du Hengbin dan yang lainnya, dan semua orang bertindak bersama. Dengan Xiao Yuanpeng di sini, dia tidak bisa memberitahu dia tentang Tian Shen untuk saat ini. Du Hengbin dan yang lainnya tidak dapat berlatih dan sangat tertekan. Mereka memandang Xiao Yuanpeng dengan sangat tidak ramah. Mereka tahu betul bahwa dialah yang menyebabkan masalah, jika tidak, tidak akan ada kontrak. Du Hengbin menghampiri Bifan dan berbisik, Tuan Bifan, tidak bisakah kita menyingkirkannya? Dengan dia mengikuti kita, kita tidak bisa berbuat apapun sesuka kita. Saya juga tahu bahwa kita akan memikirkan cara ketika saatnya tiba. Dia akan menerima bagian dari harta yang dikumpulkan. Namun, jika itu penting, kita harus mencegah dia mengetahui apa yang kita lakukan. Renung Bifan. Sekte Master Bifan, Jika Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama, beri saya dukungan. Kami semua akan bekerja sama dengan Anda, kata Du Hengbin. Bifan tersenyum dan berkata, Dengan kerja sama Anda, saya tidak perlu khawatir. Xiao Yuanpeng adalah murid Xiao Mingji, dan dia mungkin juga anggota klan Xiao Mingji, jadi dia bisa dianggap sebagai murid semua orang. Adapun Du Hengbin dan lainnya, kebanyakan dari mereka adalah kultifator biasa yang kuat, dan beberapa adalah murid sekte, tetapi status mereka jauh lebih rendah daripada Xiao Yuanpeng. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia berbeda, dengan sedikit tumpang tindih. Du Hengbin dan yang lainnya pasti akan membantu Bifan dan tidak akan memperhatikan Xiao Yuanpeng. Xiao Yuanpeng tidak tahu bagaimana harus bersikap, dia bahkan tidak memperhatikan Bifan, dan dia memperlakukan orang lain dengan mata dingin. Akibatnya, Du Hengbin dan yang lainnya secara alami mendekati Bifan. Bifan juga senang melihat situasi ini, jika tidak maka akan lebih merepotkan di masa depan. Bifan, apakah kamu menemukan jejak klan abadi yang kuat? Xiao Yuanpeng berkata dengan dingin. Sebelum Bifan dapat berbicara, Zantianpeng berkata dengan marah nak, siapa kamu? Kamu mempertanyakan Master Sekte kami. Melihat Zantianpeng marah, Xiao Yuanpeng sangat marah siapa kamu? Beraninya kamu mengendalikanku? Apa? Mau bertarung? Zantianpeng menatap Xiao Yuanpeng dengan dingin. Siapa yang takut pada siapa? Ayolah! Mata Xiao Yuanpeng membelalak. Bifan melambaikan tangannya dan berkata, oke, apa yang kamu perdebatkan? Xiao Yuanpeng? Penatua Xiao Mingji berkata bahwa kamu harus mendengarkan aku, kan? Benar! Xiao Yuanpeng berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, jangan bertanya lagi di masa depan. Jika kamu butuh sesuatu, aku akan mengaturnya secara alami, kata Bifan. Aku hanya bertanya, gumam Xiao Yuanpeng. Setelah akhirnya menenangkan Xiao Yuanpeng, Bifan dan yang lainnya terus berangkat. Namun, semua orang menjauh dari Xiao Yuanpeng, terutama Yuxian dan yang lainnya, yang sangat tidak menyukai Xiao Yuanpeng. Jika Bifan tidak menghentikannya, Zantianpeng mungkin akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yuanpeng. Xiao Yuanpeng juga memiliki pemahaman, dia dapat melihat bahwa dia tidak populer, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di alam Dewa Iblis, sejumlah besar Ibel 15 kuat telah berkumpul, ada banyak ras Iblis, dan jumlah orang kuat melebihi yang ada di alam jiwa dan reruntuhan Iblis. Orang-orang kuat dari suku Ibel 15 memiliki temperamen yang panas, jadi Bifan tidak berani gegabuh dan sangat berhati-hati sepanjang jalan. Meskipun dia memiliki token dari Istana Tianlong, terkadang token tersebut tidak berfungsi. Tak lama kemudian, Bifan dan yang lainnya tiba di tempat yang menarik perhatian Bifan. Hutan bersalju menghasilkan banyak ramuan unik, tetapi ada banyak monster kuat di hutan bersalju, tidak mudah untuk mentransplantasikan beberapa ramuan. Sekte Master Bifan, ini hutan bersalju, apakah kita ingin masuk? Du Hengbin bertanya. Masuk? Tentu saja, ada banyak ramuan di hutan bersalju yang tidak tersedia di dunia luar, terutama teratai salju berumur 10 ribu tahun, yang sangat berharga. Bifan berkata sambil tersenyum kapan kita masuk nanti, semua orang akan mengumpulkan beberapa ramuan. Gunakan saja obat dalam jumlah yang tepat, jangan terlalu banyak, dan jangan membuat marah klan Ibel 15 yang kuat. Master Sekte Bifan, jangan khawatir. Ini bukan hari pertama kami mengikutimu. Kami akan terus mengawasiku, kata Du Hengbin sambil tersenyum. Bifan memandang Xiao Yuanpeng dan memperingatkan Xiao Yuanpeng, setelah memasuki hutan bersalju, kita tidak boleh terlalu pandai memilih ramuan. Kita hanya dapat memilih 1 atau 2 dari 10, jika tidak kita akan menyinggung klan Ibel 15 yang kuat, yang mana akan merepotkan. Ya, Xiao Yuanpeng berjanji dengan cukup baik, tetapi diam-diam bergumam alam Dewa Ibel 15 berada di bawah kendali istana Tianlong kita, klan Ibel 15 yang kuat itu bukanlah apa-apa. Bifan melihat ekspresi Xiao Yuanpeng dan tahu bahwa dia tidak mendengarkan. Dia tidak punya waktu untuk peduli, orang seperti Xiao Yuanpeng harus banyak menderita untuk belajar dengan baik. Bifan dan yang lainnya memasuki hutan bersalju, di mana ramuan ada di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah ramuan dingin. Banyak dari ramuan tersebut tidak tersedia di dunia luar, kuil Tianlong dapat mengumpulkan beberapa ramuan dari alam Dewa Ibel 15 setiap tahun. Melihat ramuan ini, Du Hengbin dan yang lainnya mulai memanen dan memindahkannya. Bifan dan orang-orang kuat dari enam Jue Divine Sekte juga mentransplantasikan ramuan, beberapa dari masing-masing jenis. Mereka semua punya gelar, tidak terlalu banyak. Mata Xiao Yuanpeng membelalak saat melihat ramuan ini, dia tidak terlalu peduli dan melupakan kata-kata Bifan. Ketika dia memetik ramuan itu, ramuan itu hampir punah, dia memetiknya berkeping-keping tanpa meninggalkan satupun. Bifan juga sedang mentransplantasikan ramuan itu, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Tidak lama setelah mereka masuk, mereka memperingatkan monster-monster kuat di hutan bersalju. Ramuan itu juga sangat berguna bagi klan Ibel 15 yang kuat ini, dan mereka harus menggunakan ramuan itu sebagai imbalan atas sumber daya dan harta yang mereka butuhkan untuk budidaya. Sebelum Bifan dan yang lainnya melangkah jauh, sejumlah besar anggota klan Ibel 15 yang kuat tiba dan mengepung Bifan dan yang lainnya. Siapa kamu? Kamu datang ke hutan bersalju untuk memetik ramuan. Sekelompok serigala salju datang. Saya, Bifan, mewakili istana Tianlong dan berpatroli di berbagai waktu dan ruang, kata Bifan. Kamu adalah Bifan. Kami tidak keberatan kamu berpatroli di alam Dewa Iblis, tapi kamu tidak bisa memanen ramuan dari hutan bersalju seperti ini. Bifan bergumam kamu benar, tapi aku mendapat izin dari istana Tianlong untuk mengumpulkan beberapa harta karun. Kami tahu ini, tapi lihatlah, kami telah memanen banyak ramuan, kata pemimpin serigala salju dengan marah. Kamu bertanggung jawab untuk memilih beberapa ramuan. Bahkan alam Dewa Iblis 15 adalah milik istana Tianlong. Ramuan di alam Dewa Iblis 15 secara alami adalah milik istana Tianlong. Saya adalah murid dari tetua istana Tianlong. Apakah saya membutuhkan Anda izin untuk mengambil beberapa ramuan? Xiao Yuanpeng berkata dengan marah. Bifan dengan cepat meraih Xiao Yuanpeng dan berkata, kurangi bicara. Yang mulia Bifan, lihat sikapnya. Jika Anda memilih beberapa ramuan, kami tidak akan ikut campur. Tapi dia memilih begitu banyak ramuan, dan dia harus memberikan penjelasan. Pemimpin serigala salju berteriak. Murid para tetua istana Tianlong benar-benar tidak memiliki efek jerah terhadap klan serigala salju. Meskipun alam Dewa Iblis 15 dan istana Tianlong memiliki hubungan bawahan, alam Dewa Iblis 15 ada secara independen, dan pejabat senior istana Tianlong tidak dapat main-main di alam Dewa Iblis. Sekarang, orang seperti Xiao Yuanpeng begitu sombong di depan klan serigala salju. Penjelasan? Penjelasan apa yang kamu inginkan? Xiao Yuanpeng berkata dengan dingin. Oh, kamu masih ingin macam-macam denganku, siapa yang kamu takuti? Pemimpin serigala salju tertawa, lalu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung aduh. Bifan berseru tidak, serigala salju sedang mengumpulkan teman-temannya. Master Sekte Bifan dan Xiao Yuanpeng benar-benar merepotkan. Mereka benar-benar menimbulkan masalah bagi kami, kata Duhengbin. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menolak Xiao Mingji. Aku tidak punya pilihan selain membawanya bersamaku. Bifan menghela nafas. Xiao Yuanpeng menyebabkan masalah, dan pada akhirnya Bifan harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Pemimpin serigala salju, masalah ini memang kesalahan Xiao Yuanpeng. Saya minta maaf atas namanya. Dia merusak beberapa ramuan dan saya akan memberikan kompensasi kepadanya, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan merasa sangat sedih. Ini adalah pertama kalinya dia meminta maaf kepada seseorang, dan itu untuk seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja Xiao Yuanpeng adalah murid Xiao Mingji, dan Bifan harus menjaganya. Kalau tidak mau tidak mau dia akan mendapat masalah lagi. Yang mulia Bifan, saya masih ingin memberikan wajah Anda. Selama dia meminta maaf kepada saya, saya tidak akan mengejarnya lebih jauh, kata pemimpin serigala salju. Jika kamu ingin aku meminta maaf, tidak mungkin, kata Xiao Yuanpeng keras. Yang mulia Bifan, bukannya saya tidak memberikan wajah Anda, hanya saja teman Anda terlalu sombong, pemimpin serigala salju mencipir. Bifan berkata Xiao Yuanpeng, ini salahmu dan kamu masih belum meminta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Bukannya aku memilih obat ajaib, apa masalahnya? Paling-paling, aku hanya ingin menemanimu. Xiao Yuanpeng tidak senang. Nak, apakah menurutmu klan serigala salju kami kekurangan sesuatu seperti milikmu? Jika kamu ingin menemani kami, tidak apa-apa. Kamu telah merusak begitu banyak ramuan, jadi temani saja kami dengan artefak bermutu tinggi, kata pemimpin serigala salju dengan dingin. Bifan tidak mau peduli lagi, Xiao Yuanpeng tidak mendengarkannya sama sekali, sayang sekali jika dia peduli lagi. Xiao Yuanpeng ini tidak dapat mengenali kenyataan dengan jelas setelah sedikit menderita. Kamu ingin memerasku? Hanya beberapa obat ajaib, bernilai artefak bermutu tinggi, aku akan memberimu artefak bermutu rendah, kamu mau atau tidak? Xiao Yuanpeng berkata dengan dingin. Pemimpin serigala salju berkata dengan lantang oke, saya tidak ingin Anda memberi kompensasi lagi, saya hanya ingin memberi Anda pelajaran. Kamu berani menyerangku? Mata Xiao Yuanpeng membelalak aku adalah murid dari sesepuh Tianlong Hall. Jangan bilang kamu adalah murid dari tetua istana Tianlong. Bahkan jika tuanmu ada di sini, kamu harus bersikap sopan. Pemimpin serigala salju mencibir. Kemudian, pemimpin serigala salju meraung ke arah Xiao Yuanpeng, dan Xiao Yuanpeng berteriak, lalu jatuh ke tanah dan pingsan. Yang mulia Bifan, Anda bisa membawanya pergi. Jika Anda tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu betapa kuatnya dia, kata pemimpin serigala salju sambil tersenyum. Terima kasih, kepala serigala salju, karena telah menunjukkan belas kasihan. Bifan melihat dan menemukan bahwa Xiao Yuanpeng baik-baik saja, tetapi jiwanya terluka. Dia membawa Xiao Yuanpeng ke dalam harta karun seperti istana, dan kemudian membawa Duhengbin dan yang lainnya untuk terus memetik beberapa ramuan. Pemimpin serigala salju, kita masih perlu memilih beberapa ramuan. Jangan khawatir, kami tidak akan main-main. Hanya orang-orang seperti Xiao Yuanpeng yang akan main-main, kata Bifan sambil tersenyum. Yang mulia Bifan, tolong lakukan sesukamu. Pemimpin Snow Wolf berkata, Bifan dan yang lainnya sangat berhati-hati saat memetik ramuan itu dan tidak menghancurkannya sesuka hati. Klan serigala salju mengirim orang-orang kuat untuk mengikuti Bifan dan yang lainnya, takut mereka akan menghancurkan ramuan itu. Faktanya, memetik sedikit dari setiap ramuan tidak akan berdampak banyak. Bifan dan yang lainnya semuanya veteran dan memperhatikan hal ini, jadi tidak akan ada masalah. Wilayah klan serigala salju telah dikunjungi, dan kemudian mereka memasuki wilayah beruang salju. Karena mereka memilih ramuan, Bifan dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka menghabiskan beberapa hari bepergian melalui sebagian besar hutan bersalju. Setelah Bifan dan yang lainnya meninggalkan hutan bersalju, Xiao Yuanpeng bangun. Bifan, kenapa kamu tidak menghentikan pemimpin serigala salju? Aku terpukul keras, Xiao Yuanpeng bertanya dengan sedikit pertanyaan. Nak, masalah yang kamu timbulkan sendiri semuanya disalahkan pada pemimpin sekte kami. Pemimpin serigala salju adalah orang yang kuat di tingkat Sien Hongmeng. Bahkan jika master sekte kami ingin memenjarakannya, dia tidak memiliki kekuatan. Aren bukankah kamu murid yang lebih tua? Di masa depan, panggil saja para tetua untuk membalas dendam. Zan Tianpeng berkata sambil tersenyum. Bifan takut mereka berdua akan bertengkar, jadi dia segera berkata oke, jangan sebutkan masa lalu lagi, Xiao Yuanpeng, aku harus mengingatkanmu, jika terjadi hal seperti ini lagi lain kali, jangan salahkan saya, orang kuat di dunia Ibel 15 dan Dewa, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda hanya karena Anda adalah murid dari tetua istana Tianlong. Ya, saya sudah menuliskannya, kata Xiao Yuanpeng. Namun, Xiao Yuanpeng merasa lebih tidak bahagia dan memiliki kesan buruk terhadap Bifan. Bifan tidak peduli tentang itu, dia punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli pada Xiao Yuanpeng. Alam Dewa Ibel 15 adalah ruang dan waktu berbeda dengan tingkat yang sama dengan reruntuhan Ibel 15 dan alam jiwa. Mungkin juga ada harta karun dan sejenisnya. Yang terbaik adalah memiliki komponen rumah surga suci. Jika dia bisa mengumpulkan rumah Sheng Tian, maka Bifan akan memiliki satu artefak tingkat raja lagi. Bifan tidak tahu seberapa kuat artefak tingkat raja, tetapi artefak tingkat atas sudah sangat kuat, artefak tingkat raja lebih maju daripada artefak tingkat atas dan harus lebih kuat. Komponen rumah Sheng Tian, Tian Shen dan Istana Zansheng, hanyalah komponen, tetapi kekuatannya di luar imajinasi. Ketika enam artefak berkualitas tinggi digabungkan, kekuatannya pasti akan meningkat 10 kali lipat. Jika dia menemukan semua komponen rumah Sheng Tian sesegera mungkin, Bifan bisa mendapatkan warisan lengkap Istana Suci 100 Perang. Meskipun dia telah berlatih seni surga Wihong menghunyuan dan tidak memerlukan warisan dari Istana Suci 100 Perang, dia berada di tempatnya sekarang berkat tinju Suci 100 Perang dan Istana Suci 100 Perang. Ia harus menyebarkan warisan Istana Suci 100 Perang secara luas dan mengembalikan pamor Istana Suci 100 Perang ke masa puncaknya. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa merasa nyaman. Tentu saja, pencariannya atas warisan Istana Suci 100 Perang juga untuk meningkatkan kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi, dengan harapan 6 Sekte Ilahi Tertinggi dapat selamat dari bencana tersebut. Masih banyak harta karun yang tertinggal di Istana Suci 100 Perang, terlihat dari dua rumah harta karun yang dibuka sebelumnya. Selama warisan Istana Suci 100 Perang dapat dikumpulkan, kekuatan 6 Sekte Ilahi Tertinggi dapat ditingkatkan lagi di masa depan, dan mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan harta karun. Bi Fan meminta Heng Yi untuk terus mencari jejak klan imortal yang kuat, sementara dia sendiri bersembunyi di Tian Shen untuk berlatih. Du Heng Bin dan yang lainnya dapat memasuki Tian Shen untuk berlatih, tetapi Xiao Yuan Peng dibawa ke harta karun seperti Istana oleh Bi Fan dan tidak bersama orang lain. Bi Fan punya banyak rahasia, dan dia tidak ingin Xiao Yuan Peng mengetahuinya. Selain itu, memisahkan Xiao Yuan Peng dan Du Heng Bin juga dapat mengurangi masalah. Xiao Yuan Peng sangat enggan, tapi harus mendengarkan Bi Fan. Jika ada waktu untuk mengumpulkan harta karun, Bi Fan juga akan meminta Xiao Yuan Peng keluar dan mengumpulkan sejumlah harta untuk mencegahnya membuat laporan setelah dia kembali. Xiao Yuan Peng mengalami kejahatan dan akhirnya mendapatkan ingatan yang baik dan berhenti mengumpulkan harta karun secara sembarangan. Hanya saja dia punya konflik dengan semua orang dan tidak bisa berintegrasi, cepat atau lambat akan ada masalah. Masalahnya belum terjadi, dan Bi Fan tidak punya cara untuk mengatasinya, sedangkan untuk pencegahannya dia tidak punya kemampuan. Meskipun tingkat kultifasi Xiao Yuan Peng tidak tinggi, dia memandang rendah Bi Fan dari lubuk hatinya. Di matanya, Bi Fan hanyalah seorang pria yang lebih beruntung mencapai statusnya saat ini. Dia benar-benar ingin bersaing dengan Bi Fan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukan jejak klan abadi yang kuat. Dia bersikeras mengikuti Bi Fan karena dia ingin mengetahui identitas aslinya dan kemudian melampauinya. Itu sebabnya dia memohon pada Xiao Ming Ji untuk bertindak bersama Bi Fan hidup dan mati. Namun, Bi Fan memiliki terlalu banyak rahasia, dan mengikutinya, dia merasa semakin misterius. Semakin misterius Bi Fan, semakin besar keinginan Xiao Yuan Peng untuk mengenalnya. Koma, dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak Bi Fan dan yang lainnya memasuki alam Dewa Iblis, Bi Fan terus mencari jejak klan abadi yang kuat, dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Bi Fan sebenarnya menemukan jejak klan imortal yang kuat di alam Dewa Iblis. Namun, dia tidak menemukan celah apapun di ruang itu, dan dia tidak tahu dari mana makhluk abadi yang kuat itu berasal. Orang-orang kuat dari klan undet secara bertahap menyebar di dunia Ibl 15 dan Dewa, dan lebih sulit untuk menghancurkan semua orang kuat dari klan undet. Kalian pasti tahu kalau orang kuat dari klan undet bisa berubah dalam banyak hal dan bisa terlihat seperti orang kuat dari klan Iblis, selama mereka tidak menampakkan auranya dan menggunakan kemampuannya, sulit untuk mengenalinya. Menghadapi situasi ini, Bi Fan tidak punya pilihan selain memberi tahu manajemen puncak istana Tianlong tentang situasi di alam Dewa Iblis. Setelah Istana Tianlong melakukan intervensi, situasi di alam Dewa Iblis tidak lagi berada di bawah kendali Bi Fan. Tapi Bi Fan masih membuat keputusan dan menghubungi Xiao Mingji alam Dewa Iblis telah menemukan sekelompok makhluk abadi yang kuat. Mereka telah menyebar ke banyak tempat. Tolong kirimkan orang-orang kuat untuk menghancurkan mereka sesegera mungkin. Dia menyampaikan berita itu kembali, apa yang diputuskan oleh Istana Tianlong adalah urusan mereka. Master Sekte Bi Fan, pastikan untuk menemukan jejak klan abadi yang kuat, dan bantu aku menjaga Xiao Yuan Peng dengan baik, kata Xiao Mingji. Penatua Xiao Mingji, terlalu berbahaya bagi Xiao Yuan Peng untuk mengikutiku. Tidak lama setelah dia memasuki alam Dewa Iblis, dia mengambil obat mujarab dan menyinggung klan Serigala Salju. Aku mencoba yang terbaik untuk menghadapinya, dan pemimpin Serigala Salju berjanji tidak akan peduli selama Xiao Yuan Peng meminta maaf, tapi Xiao Yuan Peng hanya kamu tidak meminta maaf dan meremehkan pemimpin Serigala Salju. Akibatnya, pemimpin Serigala Salju mengambil tindakan dan melukai Xiao Yuan Peng. Aku kasihan padamu karena tidak merawat Xiao Yuan Peng dengan baik. Bi Fan berkata, Apa? Hei, Xiao Yuan Peng bodoh, tolong minta Master Sekte Bi Fan untuk lebih menjaganya di masa depan, kata Xiao Mingji. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjaganya tetap aman, kata Bi Fan tanpa daya. Bi Fan terus mencari jejak klan abadi yang kuat, terutama untuk menemukan jalan yang dilalui klan abadi untuk memasuki dunia Iblis 15 dan Dewa. Jika bagian itu tidak ditemukan atau dihancurkan, makhluk abadi yang kuat akan terus memasuki dunia Iblis 15 dan Dewa. Oleh karena itu, Bi Fan tidak memperhatikan makhluk abadi kuat yang dia temukan, tetapi terus mencari, berharap menemukan celah ruang dan menghancurkannya. Untuk saat ini, klan undet yang kuat tidak memiliki pertahanan, dan lebih mudah menemukan celah di luar angkasa. Bi Fan mengemudikan Tian Shen dan terus mencari, berharap segera menemukannya. Namun butuh waktu sebulan penuh bagi Bi Fan untuk akhirnya menemukan lokasi celah ruang angkasa berdasarkan area di mana orang-orang kuat klan abadi didistribusikan. Namun, di sekitar celah ruang angkasa, ada puluhan ribu makhluk abadi yang kuat, termasuk lebih dari satu orang kuat di tingkat Dewa Hongmeng. Menghadapi situasi ini, Bi Fan tidak muncul gegabuh, tetapi hanya memberitahu Xiao Mingji berita tersebut, percaya bahwa Istana Tianlong akan segera mengambil tindakan. Bi Fan meninggalkan satu orang kuat di belakang untuk bersembunyi dan memantau pergerakan orang-orang kuat dari klan mayat hidup, sementara dia terus berjalan melalui dunia Ibel 15 dan Dewa. Alasan utama mengapa dia melakukan ini adalah untuk menemukan komponen rumah Seng Tian. Meskipun orang-orang kuat dari Istana Tianlong belum memasuki dunia Ibel 15 dan Dewa, Bi Fan masih memiliki peluang. Tentu saja, jika komponen rumah Seng Tian tidak ada di alam Dewa Iblis, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bi Fan mencari-cari dan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan beberapa harta karun dari dunia Ibel 15 dan Dewa. Sebentar lagi, perang besar tidak bisa dihindari. Setelah perang besar, Anda pasti akan meninggalkan alam Dewa Iblis. Jika Anda ingin masuk di masa depan, mungkin sangat sulit mendapatkan kesempatan. Sayangnya, Bi Fan mencari selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Dia masih ingin melanjutkan pencarian. Orang-orang kuat dari Istana Tianlong telah memasuki dunia Ibel 15 dan Dewa. Menurut berita yang dikirim kembali oleh Bi Fan, Istana Tianlong mengirim 15 orang kuat setingkat orang suci Hongmeng, termasuk Xiao Mingji. Begitu mereka memasuki dunia Ibel 15 dan Dewa, mereka menghubungi Bi Fan. Bi Fan harus kembali dan memimpin jalan bagi orang-orang kuat dari Istana Tianlong. Penatua Xiao Mingji, aku serahkan Xiao Yuan Peng padamu. Dia seharusnya tidak mengikutiku di masa depan. Itu terlalu berbahaya. Jika ada kecelakaan, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Setelah melihat Xiao Mingji, Bi Fan mengirim apesan berikan padanya. Master Sekte Bi Fan, ada baiknya Xiao Yuan Peng berlatih bersamamu. Bawa saja dia bersamamu. Kamu hanya perlu mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan menyalahkanmu. Jangan khawatir tentang ini. Maaf, Anda memiliki kepercayaan mutlak. Xiao Mingji berkata. Bi Fan awalnya ingin menyingkirkan Xiao Yuan Peng, tapi sepertinya dia tetap tidak bisa. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, hanya orang-orang kuat dari Istana Tianlong yang langsung pergi ke tempat persembunyian klan mayat hidup. Master Sekte Bi Fan, pergilah ke celah luar angkasa dulu, hancurkan celah luar angkasa, dan buat klan undet kehilangan dukungan mereka, kata Xiao Mingji. Para tetua ini tidak bodoh, mereka secara alami tahu prioritasnya, selama celah spasial dihancurkan, orang kuat yang memasuki dunia Dewa Ibel 15 tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Disebut apakah ini? Ini disebut memukuli guk-guk di balik pintu tertutup. Di bawah kepemimpinan Bi Fan, sejumlah besar orang kuat dari Istana Tianlong dengan cepat tiba di dekat celah ruang angkasa. Orang-orang kuat itu menyembunyikan diri, hanya muncul setelah tiba di tempat itu, dan kemudian dengan cepat mengepung celah ruang angkasa untuk mencegah orang-orang kuat undet melarikan diri. Orang-orang kuat di Istana Tianlong mengambil tindakan, tetapi Bi Fan pada dasarnya tidak berpartisipasi. Namun, dia tidak berniat untuk pergi, setelah perang pecah, Bi Fan ingin mengambil kesempatan untuk menekan beberapa orang kuat dari klan mayat hidup, lebih disukai orang kuat di tingkat orang Suci Hongmeng. Jika dia bisa menekan orang yang berkuasa di level Holy Lord Hongmeng, maka Heng Er akan berharap untuk melahap dan berkembang menjadi orang yang kuat di level Holy Lord Hongmeng. Orang yang kuat di tingkat Tuan Suci Hongmeng adalah tokoh teratas di Kaisar Hongmeng Yu, mampu memiliki satu orang lagi sangat penting bagi enam sekte ilahi tertinggi. Orang-orang kuat di Istana Tianlong semuanya adalah elit di antara para elit, mereka telah bertarung sejak lama dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Mereka dengan cepat menyelesaikan pengepungan dan siap mengambil tindakan. Bunuh, orang kuat dari Istana Tianlong akhirnya mengambil tindakan. Sekelompok besar orang kuat keluar dan menyerang secara tiba-tiba, orang kuat undet tidak memiliki pertahanan dan menderita banyak korban dalam serangan pertama. Bi Fan juga mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Jika dia tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, klan abadi yang kuat di tingkat Dewa Suci Hongmeng tidak akan mendapat bagiannya. Dia langsung menghentikan orang kuat di level Sein Hongmeng dan melancarkan serangan sengit. Orang-orang berkuasa di Istana Tianlong terkejut melihat Bi Fan secara pribadi berurusan dengan orang kuat setingkat orang Suci Hongmeng, tetapi mereka tidak ikut campur. Bi Fan ini sangat ambisius sehingga dia benar-benar ingin berurusan dengan klan abadi yang kuat di tingkat orang Suci Hongmeng, kata Xiao Mingji. Mungkin Bi Fan benar-benar memiliki kekuatan ini. Dia hanya ahli tingkat Dewa Hongmeng yang terkemuka, bisakah dia benar-benar berurusan dengan ahli junior tingkat Sein Hongmeng. Xiao Mingji jelas tidak bisa mempercayainya. Karena dia telah memilih klan abadi yang kuat di tingkat Sein Hongmeng, dia harus percaya diri, kata seorang lelaki tua sambil tersenyum. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan merupakan orang yang kuat di tingkat orang Suci Hongmeng tertinggi. Dia juga pemimpin Istana Tianlong kali ini. Bi Fan secara bertahap membawa orang kuat undet itu pergi, dia bertarung dengan pria kuat undet itu dan tidak ingin orang kuat dari Istana Tianlong melihatnya. Jika dia ingin memenangkan orang kuat di tingkat dasar orang Suci Hongmeng, dia perlu menggunakan beberapa kartu truf, dan dia tidak ingin diketahui oleh orang-orang kuat di Istana Tianlong. Dia melakukannya dengan sengaja dan dengan cepat memikat orang-orang kuat dari klan undet. Bi Fan tidak ingin membuang waktu karena dia jauh dari orang-orang kuat di Istana Tianlong, dia langsung menggunakan cermin reinkarnasi yin yang untuk menjatuhkan orang-orang kuat dari klan mayat hidup. Setelah merawat pria kuat dari klan abadi ini, Bi Fan tidak pergi bergabung dengan pria kuat dari Istana Tianlong. Banyak makhluk abadi yang kuat tersebar di seluruh alam Dewa Iblis, pergi kemana-mana untuk melahap makhluk kuat di alam Dewa Iblis. Bi Fan telah lama mengunci tiga makhluk abadi yang kuat di tingkat Dewa Hongmeng, dan dua belas makhluk abadi yang kuat di tingkat Dewa Hongmeng. Orang-orang kuat itu tersebar di seluruh alam Dewa Iblis, Bi Fan telah menemukan mereka sebelumnya dan mengunci mereka. Pada saat itu, dia tidak bisa memperingatkan makhluk abadi yang kuat di sekitar celah luar angkasa, jadi dia tidak mengambil tindakan. Sekarang, orang-orang kuat undet di sekitar celah luar angkasa telah hampir dibersihkan. Dia tidak memiliki keraguan dan siap untuk mengambil tindakan melawan orang-orang kuat undet yang terkunci. Semua makhluk abadi yang kuat yang bersembunyi di alam Dewa Iblis 15 harus dilenyapkan, dia mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Bi Fan hanya mengunci sebagian saja, alam Dewa Iblis 15 terlalu besar, dan masih banyak tempat yang belum dia kunjungi. Bi Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk terlebih dahulu menekan makhluk abadi yang kuat di tingkat Dewa Hongmeng. Dia menyerang dengan cepat, dan dengan menara penakluk Iblis 15 hunyuan terkunci di posisinya, makhluk abadi yang kuat itu benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri. Selama dia berada di alam Dewa Iblis, Bi Fan dapat dengan cepat menemukan lokasinya dan menemukannya dengan cepat. 12 makhluk abadi tingkat Dewa Hongmeng semuanya ditekan oleh Bi Fan dalam waktu kurang dari beberapa hari. Masih ada 2 orang kuat di tingkat dasar orang suci Hongmeng dan 1 orang kuat di tingkat menengah orang suci Hongmeng. Bi Fan tidak beristirahat, dan dengan cepat mencari orang kuat dari klan abadi, dan kemudian menekan mereka. Bi Fan telah menerima kabar bahwa Istana Tianlong telah memobilisasi orang-orang kuat dari alam Dewa Iblis 15 dan mulai mencari jejak orang-orang kuat dari klan mayat hidup. Semua orang mulai mencari jejak klan imortal yang kuat, dan terserah pada mereka untuk melihat siapa yang bisa berhasil terlebih dahulu. Ada terlalu banyak orang kuat dari Istana Tianlong, ditambah orang kuat dari alam Dewa Iblis. Bi Fan tidak punya pilihan selain mengalahkan orang-orang kuat undet yang menjadi targetnya terlebih dahulu agar tidak disusul oleh orang-orang kuat lainnya. Dengan bantuan cermin reinkarnasi Yin Yang, Bi Fan berturut-turut menjatuhkan dua makhluk abadi yang kuat di tingkat junior Hong Meng Sein. Hanya ada satu orang kuat tersisa yang berada di tingkat menengah Hong Meng Seng Jun, dan Bi Fan dengan cepat menemukannya. Namun, ketika Bi Fan menemukan orang kuat yang berada di tingkat menengah Sein Hong Meng, dia telah terekspos dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua monster kuat. Orang kuat klan abadi di tingkat menengah dari Raja Suci Hong Meng benar-benar kuat, mereka benar-benar melawan dua orang kuat di tingkat Raja Suci Hong Meng sendirian dan berada di atas angin. Bi Fan tidak segera mengambil tindakan, jika dia melakukannya, dia akan bersaing dengan dua pria klan Ibel 15 yang kuat untuk meraih kemenangan. Orang-orang kuat dari klan undet menjadi semakin berani saat mereka bertarung, dan secara bertahap memperoleh keunggulan absolut. Melihat dua pria klan Ibel 15 yang kuat tidak bisa lagi bertahan, Bi Fan muncul. Kalian berdua, apakah kalian butuh bantuan? Bi Fan bertanya. Siapa kamu? Kamu bukan orang kuat dari klan abadi, kan? Salah satu orang kuat dari klan Ibel 15 berkata. Bi Fan tersenyum dan berkata wajar jika kamu meragukanku, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku bukanlah orang kuat dari klan abadi. Aku Bi Fan, utusan istana Tianlong. Bi Fan, kedua pria klan Ibel 15 yang kuat itu jelas tidak mempercayainya. Sebaliknya, orang kuat dari klan abadi tahu bahwa Bi Fan tidak berbicara omong kosong. Namun, dia tidak menganggap serius Bi Fan karena tingkat budidaya Bi Fan terlalu rendah. Orang-orang kuat dari klan undet, pada level yang sama, pada dasarnya dapat menyiksa lawan mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, Bi Fan berada dua tingkat di belakangnya, dan jaraknya sangat besar. Orang kuat dari klan abadi mengira dia memiliki kesempatan untuk menang, jadi dia tersenyum dan berkata, Nak, jika kamu datang untuk mati, aku tidak akan menolak. Orang-orang kuat dari klan undet hanya dapat berevolusi dan meningkatkan kekuatan mereka dengan terus-menerus melahap mereka. Meskipun energi Bi Fan tidak dapat meningkatkan banyak kekuatan klan abadi itu, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, jika klan imortal yang kuat ingin Bi Fan berpartisipasi dalam pertempuran, dia juga akan menghabiskan lebih banyak energi untuk meningkatkan budidayanya. Kultifasinya telah mencapai hambatan, dan dia perlu menghabiskan lebih banyak energi sebelum dia dapat menembus hambatan tersebut dan menjadi orang yang kuat di level orang suci Hongmeng tertinggi. Dua senior dari klan iblis, kalian telah bergabung dalam pertempuran, kata Bi Fan. Karena klan imortal yang kuat ingin dia bergabung dalam perang, dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia juga melihat bahwa pria kuat dari klan abadi ini dapat menerobos kultifasi kapan saja. Jika dia berhasil melahap dua monster kuat, dia mungkin akan memiliki terobosan dalam budidaya, dan Bi Fan tidak akan mampu menghadapinya pada saat itu. Cermin reinkarnasi yin yang hanya dapat menangani orang kuat yang satu tingkat di atasnya, Bi Fan tidak menyembunyikan budidayanya dan merupakan orang kuat di tingkat dasar orang suci Hongmeng. Jika orang kuat dari klan abadi ini menerobos lagi, akan lebih sulit bagi Bi Fan untuk menangkapnya. Tanpa izin dari dua pria klan Ibel 15 yang kuat, Bi Fan tetap mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, dia langsung menggunakan telapak suci penghancur jiwa Tianyang. Orang kuat dari klan Undet tidak memiliki pertahanan terhadap serangan fisik, serangan fisik tidak ada gunanya bagi orang kuat dari klan Undet, kecuali serangan tersebut cukup kuat untuk menghancurkan orang kuat dari klan Undet dalam satu gerakan. Tingkat budidaya Bi Fan tidak sebaik orang kuat dari klan abadi ini, jadi tentu saja dia tidak memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat. Telapak suci penghancur jiwa Tianyang berfokus pada menyerang jiwa, dan kebetulan ditujukan pada makhluk abadi yang kuat. Orang kuat dari klan abadi tidak menganggap serius serangan Bi Fan, dan segera berteriak setelah dipukul. Nak, apakah kamu berencana melawanku? Kata orang kuat dari klan abadi dengan marah. Bi Fan, metode apa yang kamu gunakan? Kamu mampu melukai orang kuat dari klan abadi, kata seorang pria kuat dari klan Ibel 15 dengan terkejut. Mengenai metode menyerang jiwa, kalian semua tahu bahwa serangan spiritual lebih efektif melawan orang-orang Undet yang kuat. Serangan energi dan serangan hukum tidak ada gunanya melawan orang-orang Undet yang kuat, kata Bi Fan sambil tersenyum. Sebagian besar dari kita orang kuat klan Ibel 15 tidak pandai dalam serangan spiritual. Orang kuat klan Ibel 15 itu tertekan. Dua orang kuat dari klan Iblis, satu dari klan Beruang Salju dan satu lagi dari klan Naga, keduanya dikenal karena serangan energi dan kekuatan fisik mereka, dan mereka sangat terkekang. Lupakan saja, kamu bisa menahannya sementara aku mengambil alih serangan utama, kata Bi Fan sambil tersenyum. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin kami bekerja sama denganmu? Kata pria kuat dari klan Naga itu dengan keras. Jika kamu tidak mau bekerja sama, itu tidak masalah bagiku. Setiap orang harus melakukan urusannya sendiri, kata Bi Fan dingin. Jika tidak ada dua orang kuat dari klan Ibel 15 yang hadir, Bi Fan akan langsung menggunakan cermin reinkarnasi Yin Yang untuk menjatuhkan orang kuat dari klan Ibel 15 ini. Dia tidak dapat mengekspos cermin reinkarnasi Yin Yang, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Jika suatu hari dia bisa menghadapi orang yang berkuasa di tingkat tertinggi Hong Meng, maka dia tidak perlu takut dan dapat menggunakan cermin reinkarnasi Yin Yang tanpa hambatan. Dia sangat berharap hari itu akan segera tiba, dia sudah lama berada di Hong Meng Huang Yu dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang-orang berkuasa di Hong Meng Huang Yu. Jika ada yang tahu bahwa dia memiliki cermin reinkarnasi Yin Yang, orang-orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng itu mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Apalagi saat klan undet datang ke dunia, orang-orang kuat itu membutuhkan harta seperti cermin reinkarnasi Yin Yang yang bisa dengan mudah menentukan kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar kontribusi Bifan kepada kaisar Hong Meng Yu, selama berita tentang dia memiliki cermin reinkarnasi Yin yang menyebar, dia akan bersalah karena membawa batu giyok itu, dan cepat atau lambat dia akan dikutuk. Bifan sangat berhati-hati dalam hal ini dan selalu berusaha menyembunyikan kartu truf penyelamat nyawanya. Saat dia bertarung, dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa mengalahkan dewa yang kuat tanpa memperlihatkan beberapa kartu asnya sendiri. Tidak mudah untuk melakukan hal ini, mengingat ada tiga orang kuat setingkat dewa Hong Meng di hadapannya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menyerang dua orang kuat dari ras iblis, itu tidak etis. Dengan bergabungnya Bifan dalam pertempuran, orang kuat dari klan abadi menjadi berhati-hati, seolah ingin mengetahui kekuatan Bifan. Kedua pria klan iblis 15 yang kuat juga memiliki kesempatan untuk bernapas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bifan beberapa kali lagi. Sejujurnya, mereka sangat meremehkan Bifan, terutama karena tingkat kultifasinya terlalu rendah. Tapi kekuatan bertarung Bifan mengejutkan dua orang kuat dari klan iblis 15 dan orang kuat dari klan undet. Bifan ini sepertinya nyata. Kekuatannya memang bagus. Pantas saja dia diserahi tugas penting oleh Istana Tianlong. Apakah kita mau bekerja sama dengannya? Kata pria kuat dari klan Jiaolong. Bifan berpikir keras dan akhirnya menemukan jalan. Perkuat serangannya dan kita tidak boleh membiarkan makhluk abadi yang kuat melarikan diri, kata Bifan keras. Keempat orang kuat itu semuanya melancarkan serangan yang ganas, kekosongan di sekitar mereka meledak dan retakan ruang muncul. Bifan merasa waktunya hampir habis, jadi dia menggunakan lubang hitam di luar angkasa untuk menutupi orang-orang undet yang kuat. Jika pertarungannya terlalu sengit, kemungkinan besar lubang hitam akan muncul di luar angkasa, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Orang kuat dari klan undet tertutup, meski dia tidak langsung tertelan oleh lubang hitam di angkasa, tidak mudah untuk melarikan diri. Bifan tertawa dan berkata, Haha, Tuhan tolong kami, lubang hitam di luar angkasa membantu kami. Kami semua mencoba yang terbaik untuk membuat klan undet yang kuat lelah menghadapinya, dan pada akhirnya mereka hanya bisa ditelan oleh lubang hitam di luar angkasa. Kedua orang kuat dari klan Ibel 15 itu tidak bodoh, mereka berharap lubang hitam di luar angkasa akan menelan orang kuat dari klan undet, karena mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Mereka meningkatkan serangan mereka, berharap untuk memaksa orang-orang kuat dari klan undet ke dalam lubang hitam di angkasa. Saat Bifan menyerang, dia mengendalikan lubang hitam di luar angkasa, meningkatkan intensitas melahapnya, dan bahkan menggunakan inti lubang hitam, dia ingin menjatuhkan orang kuat dari klan undet secepat mungkin. Jika dia bisa ditangani, Bifan akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini, ini adalah klan abadi terkuat keempat di tingkat Sein Hong Meng. Orang kuat dari klan undet memang sangat kuat, namun ia tertutup oleh lubang hitam di angkasa dan harus menghadapi pengepungan tiga orang kuat. Dalam waktu kurang dari tiga menit, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan ditelan oleh lubang hitam di angkasa. Mundur, Bifan berkata dengan keras lubang hitam di luar angkasa sangat kuat, jangan menelan kami juga. Dia mengatakan ini hanya untuk menakuti dua pria klan Ibel 15 yang kuat. Benar saja, kedua pria klan Ibel 15 yang kuat itu begitu ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri, Bifan berlari ke arah yang berlawanan. Dia tidak ingin terlibat dengan dua pria klan Ibel 15 yang kuat, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Di dunia Ibel 15 dan Dewa, masih banyak makhluk abadi yang kuat, mereka harus ditemukan satu per satu dan ditindas atau dibunuh. Hal ini akan memakan waktu lama dan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Mampu menemukan jejak klan imortal yang kuat adalah keuntungan Bifan. Selanjutnya, sudah waktunya bagi Duheng Bin dan yang lainnya untuk mendapatkan beberapa manfaat, jadi Bifan meminta mereka untuk keluar dan menghabisi Dewa yang kuat bersama-sama. Bifan bertanggung jawab untuk mencari jejak klan abadi yang kuat, dan tidak ada klan abadi yang kuat yang bisa lolos dari pandangannya. Faktanya, tidak ada orang kuat dari klan abadi yang bisa lolos dari deteksi Heng Yi dan yang lainnya. Bifan sendiri juga memiliki cara untuk mendeteksi jejak klan abadi yang kuat, namun dibandingkan dengan Heng Yi dan lainnya, masih terdapat celah. Dia masih menggunakan kekuatan Heng Yi untuk segera mengetahui jejak klan abadi yang kuat. Xiao Yuan Peng merasa gatal di hatinya saat melihat Bifan selalu bisa menemukan orang kuat dari klan abadi, tapi dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia mengikuti Bifan untuk mengetahui detail Bifan, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada gunanya berada di dekat Bifan. Bagaimana Bifan melakukan ini? Xiao Yuan Peng telah memikirkan pertanyaan ini di benaknya, tapi sayangnya tidak ada jawaban. Koma, orang-orang kuat dari Istana Tianlong, yang juga orang-orang kuat dari klan iblis, juga dapat mencari jejak orang-orang kuat dari klan mayat hidup, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat, dan mereka berada pada jarak tertentu, sehingga mereka tidak dapat mendeteksi dia. Keuntungan mereka adalah banyak orang kuat, terutama dari alam dewa iblis, yang ada di mana-mana. Banyak orang kuat dari klan undet ditemukan saat mereka melakukan beberapa gerakan. Keretakan luar angkasa telah dihancurkan, dan begitu ditemukan, hanya ada satu cara untuk mati. Sebulan kemudian, sebagian besar makhluk abadi yang kuat di alam dewa iblis 15 dimusnahkan. Diperkirakan masih ada sejumlah kecil makhluk abadi yang kuat yang tersisa yang tidak dapat membuat gebrakan besar. Dunia iblis 15 dan dewa terlalu besar, dan tidak banyak makhluk abadi yang kuat, tidak mudah untuk menemukan jejak makhluk abadi yang kuat. Pejabat senior istana Tianlong merasa bahwa Bifan hanya membuang-buang waktu untuk mencari jejak klan abadi yang kuat, akan lebih baik membiarkannya berpatroli di waktu dan ruang yang berbeda. Jadi, mereka memberitahu Bifan dan memintanya untuk meninggalkan alam dewa iblis 15 sesegera mungkin dan kembali ke istana Tianlong untuk mempersiapkan ruang dan waktu berbeda berikutnya. Dalam satu bulan, Bifan menekan anggota klan abadi kuat lainnya di tingkat Hong Meng Senzun, dan selusin orang kuat di tingkat Hong Meng Senzun dari dunia luar, dia terutama ingin melihat apakah ada rumah harta karun di dalam alam dewa iblis, tapi sayangnya dia tidak bertemu dengannya. Ini juga merupakan hal yang normal. Alam dewa iblis 15 telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika sebuah rumah harta karun lahir, belum tentu pada saat ini. Kebetulan seperti itu masih jarang terjadi. Tentu saja, Bifan selalu mendesak dewa perang dan istana pertempuran Sein, berharap mendapatkan sesuatu, namun dia tetap kecewa. Karena tidak ada yang dia inginkan di alam dewa iblis, klan abadi yang kuat telah ditekan sampai batas tertentu. Faktanya, dia ingin meninggalkan alam dewa iblis 15 tanpa instruksi dari petinggi istana Tianlong, orang kuat yang tersisa dari klan abadi dapat ditangani oleh orang kuat dari alam dewa iblis 15 tanpa bantuan orang lain. Tentu saja, dengan berkurangnya klan undet, sulit untuk mendapatkan apapun, orang-orang kuat di istana Tianlong telah kehilangan kesabaran mereka. Segera, Bifan dan orang-orang kuat dari istana Tianlong semuanya mundur dari alam dewa iblis, hal-hal di alam dewa iblis 15 pun berakhir. Kembali ke Tianlongstar, apa yang paling ingin dilakukan Bifan adalah membuat Xiao Yuanpeng melepaskan gagasan untuk mendapat masalah dengan mereka. Masalah di alam dewa iblis 15 saja sudah membuat Bifan sakit kepala, jika dia terus mengikuti, dia mungkin tidak menimbulkan masalah. Xiao Yuanpeng, apa rencanamu selanjutnya? Bifan bertanya. Dia tidak membiarkannya pergi secara langsung, Xiao Yuanpeng pasti tidak akan senang dengan itu. Rencana? Aku tidak punya rencana apapun, kata Xiao Yuanpeng. Dilihat dari ekspresi Xiao Yuanpeng, sepertinya dia belum ingin pergi. Menghadapi situasi seperti itu, Bifan benar-benar pusing Xiao Yuanpeng, kamu juga tahu bahwa jika kamu mengikuti kami, aku tidak bisa melindungimu sepenuhnya. Meskipun aku memiliki identitas utusan istana Tianlong, orang-orang kuat di waktu dan ruang yang berbeda tidak terlalu kuat. Jual wajah saya, kadang-kadang, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya tidak ada hubungannya, jadi saya harap Anda mempertimbangkan apakah Anda ingin terus berakting bersama kami. Jika Anda bersedia melanjutkan untuk mengikuti kita, aku tidak akan menolak. Xiao Yuanpeng mulai berpikir, dia dapat melihat bahwa Bifan tidak mau membiarkan dia mengikutinya, dan jika dia menghadapi bahaya di masa depan, Bifan mungkin tidak akan mempedulikannya. Dia juga takut, tapi dia bahkan lebih tidak mau, dia tidak mau mengakuinya, tapi Bifan memang lebih kuat darinya. Xiao Yuanpeng sangat ingin mengetahui apa saja kekuatan Bifan agar bisa menginjak-injak Bifan di bawah kakinya. Sebaiknya aku berakting bersamamu. Aku berjanji tidak akan main-main di masa depan, kata Xiao Yuanpeng. Xiao Yuanpeng, kamu sudah membuat keputusan, Bifan membenarkan. Oke, Xiao Yuanpeng mengangguk dan berkata, Bifan sakit kepala, tapi tidak menunjukkannya. Segala sesuatu di alam Dewa Ibel XV baru saja berakhir, dan Bifan memiliki 10 hari istirahat seperti biasa. Dalam 10 hari terakhir, Bifan kesibuk, dia secara pribadi memperhatikan Heng Er dan yang lainnya yang sedang melahap klan Unded, berharap berhasil maju. Kali ini, Bifan menekan 5 makhluk abadi yang kuat dari tingkat Sein Hong Meng, dia siap membiarkan 5 makhluk abadi yang kuat, Heng Er, Heng San, Heng Empat, Heng Wu dan Heng Enam, melahapnya. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi di tingkat puncak Dewa Hong Meng, jika mereka dapat melahap orang kuat di tingkat Dewa Hong Meng, ada kemungkinan besar untuk menembus kemacetan. Tentu saja, Bifan berharap mereka semua bisa sukses, dengan cara ini, 6 sekte ilahi tertinggi dapat memiliki 5 orang yang lebih kuat di tingkat orang Suci Hong Meng. Malapetaka semakin dekat, dan memiliki 5 orang kuat setingkat orang Suci Hong Meng sangat penting bagi sekte ilahi Liu Jue. 10 hari di dunia luar, Lantai 9 Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, lebih dari 30 tahun, cukup bagi Heng Er dan yang lainnya untuk maju. Bifan dan 4 klon utama, ditambah Heng Yi, secara pribadi melindungi mereka. Seorang pria kuat setingkat orang Suci Hong Meng, dengan energi yang sangat besar di tubuhnya. Heng Er dan yang lainnya menghabiskan banyak waktu hanya untuk melahap energinya, setelah melahap energinya, mereka masih membutuhkan waktu untuk menyerapnya secara perlahan dan memurnikannya menjadi energinya sendiri. Proses ini bahkan lebih lama lagi, memakan waktu hampir 20 tahun. Baru pada saat itulah 5 makhluk abadi yang kuat, Heng Er, Heng San, Heng Si, Heng Wu, dan Heng Liu, menyelesaikan evolusi mereka dan menjadi orang kuat di tingkat orang Suci Hong Meng. Menghitung Bifan dan 4 klon utamanya, 6 sekte ilahi tertinggi sudah memiliki 11 orang kuat di tingkat orang Suci Hong Meng, meskipun jauh dari sebanding dengan sekte kelas 9, dibandingkan dengan banyak sekte kelas 8, 6 sekte ilahi tertinggi sedikit lebih kuat. Lumayan sama sekali. Sekte Liu Jue Sen masih merupakan sekte kelas 6, tidak mencolok sama sekali. Bifan tidak berniat menaikkan level sektanya untuk saat ini, juga tidak ingin menduduki wilayah yang lebih luas. Setelah klan undet yang kuat menyerbu sepenuhnya alam semesta kekaisaran Hong Meng, memiliki lebih banyak wilayah bukanlah hal yang baik. Sekte ilahi Liu Jue adalah sekte kelas 6. Hanya dengan tidak mencolok barulah klan abadi yang kuat bisa menderita kerugian besar. Orang kuat dari klan abadi harus fokus pada sekte utama, yaitu sekte peringkat ke-7 ke atas, termasuk sekte peringkat ke-7. Jika sekte kelas 7 dapat dihancurkan, maka kekuatan yang tersisa secara alami akan musnah. Meskipun klan undet yang terdiri dari orang-orang kuat mengklaim telah melahap segalanya, mereka tidak dapat melahap kaisar Hong Meng Yu dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ruang dan waktu yang berbeda. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan Hong Meng Huang Yu, dan kemudian membiarkan orang-orang kuat dari ras yang tak terhitung jumlahnya menjadi makanan bagi orang-orang kuat dari klan abadi. Mereka tidak bisa makan semua makanannya, karena akan ada banyak orang kuat dari semua ras yang tertinggal untuk mereka makan perlahan di masa depan. Setelah semua sekte besar dimusnahkan, sulit untuk memprediksi nasib Hong Meng Huang Yu. Bifan tidak bisa mengendalikan sekte lain. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan meningkatkan level 6 sekte ilahi tertinggi. Dia akan menunggu sampai klan abadi yang kuat dihancurkan. Reputasi dan hal lainnya tidak ada artinya bagi Bifan, mampu selamat dari malapetaka adalah yang terpenting. Bifan hanya ingin diam-diam meningkatkan kekuatannya tanpa memperlihatkan kekuatannya sendiri, dan semakin banyak kartu truf yang dimilikinya, semakin baik. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa nyaman. Setelah Hang Erdan yang lainnya menerobos, Bifan keluar dari pengasingan, masih ada tiga hari tersisa di dunia luar, dan mereka akan pergi ke ruang dan waktu lain, alam surga barat. Alam surga barat didominasi oleh umat Buddha yang kuat, juga merupakan ruang dan waktu asing yang sangat kuat, dan telah dilestarikan dari zaman kuno. Sebelum memasuki alam surga barat, Bifan terlebih dahulu perlu memahami situasi di alam surga barat, agar tidak terburu-buru. Apalagi sebelum memasuki alam surga barat, Bifan juga harus mempersiapkan beberapa hal. Memasuki alam surga barat kali ini, Bifan perlu belajar lebih banyak tentang metode budidaya Buddha dan Tao, berharap dapat bermanfaat untuk berlatih di kerajaan Buddha di telapak tangan. Bagaimanapun, memiliki kekuatan magis yang besar seperti mengontrol negara Buddha akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang, Bifan selalu memikirkan bagaimana caranya agar berhasil menguasai negara Buddha. Alam surga barat adalah tempat berkumpulnya umat Buddha yang kuat, dan Anda mungkin dapat menemukan sesuatu yang berguna untuk mengembangkan kerajaan Buddha di telapak tangan Anda. Tidak peduli apa, sekarang dia memiliki kekayaan besar untuk mendapatkan kerajaan Buddha di telapak tangannya, Bifan tidak mau menyerah untuk mengembangkannya. Dalam tiga hari, Bifan mengumpulkan sejumlah besar informasi, dan kemudian mempelajarinya sebentar di Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan, dan kemudian dia siap memasuki alam surga barat. Saat istirahat, semua orang keluar untuk bersantai dan membeli harta karun, dan Bifan mengabaikannya. Ketika saatnya tiba, Du Heng Bin dan yang lainnya bergegas kembali, semuanya sangat cemas. Namun saat mereka hendak berangkat, Xiao Yuan Peng datang terlambat dan tanpa permintaan maaf apapun. Saat melihat Xiao Yuan Peng, Zantian Peng menjadi marah. Dia berbisik kepada Bifan Sekte Master Bifan, apakah kamu harus membawanya bersamamu? Aku tidak punya pilihan, bahkan jika aku tidak membawanya bersamaku, Bifan menghela nafas. Bifan, aku di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yuan Peng masih belum mengenali statusnya dengan jelas. Xiao Yuan Peng begitu sombong sehingga sepertinya semua orang harus menjadikannya sebagai tolok ukur. Bifan dapat menahannya dan tidak langsung marah, tetapi Zantian Peng tidak tahan Xiao Yuan Peng, kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu ingin pemimpin Sekte kami menunggumu. Xiao Yuan Peng ingin marah, tapi dia tahu itu salahnya, jadi dia menahannya. Bifan, aku terlambat, maafkan aku. Bifan memandang Xiao Yuan Peng, ekspresinya sedikit jelek, Xiao Yuan Peng fleksibel dan fleksibel, membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Ayo pergi. Bifan tidak sabar untuk memasuki alam surga barat. Faktanya, yang paling ingin dimasuki Bifan adalah alam surga barat. Ia ingin mempelajari lebih lanjut tentang agama Buddha, Taoisme, dan seni bela diri, serta berharap dapat berhasil mengolah dan menguasai kerajaan Buddha. Saat Anda memasuki alam surga barat, Anda dapat merasakan bahwa ia memiliki aura cahaya yang kuat, yang sangat cocok untuk budidaya orang kuat seperti Baiming. Untuk mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangan, Bifan dan avatarnya mempelajari banyak teknik Buddha dan menjadi mahir dalam agama Buddha. Namun pintu Dharma yang dapat mereka kumpulkan semuanya relatif umum, belum lagi pintu Dharma yang sangat kuat yang tidak dapat mereka kumpulkan, bahkan jika mereka mengumpulkannya, mereka mungkin tidak dapat mempraktikannya. Sulit untuk menguasai pencak silat dari berbagai cabang, dan juga sangat sulit bagi pemula untuk mempelajari pencak silat dari cabang lain. Bifan dan klonnya menghabiskan banyak waktu, namun praktik agama Buddha dan Taoisme masih berjalan lambat, yang terpenting adalah mereka tidak bisa mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangan, sehingga semuanya sia-sia. Bifan tidak berniat mempraktikkan agama Buddha, tetapi ia memiliki kekuatan magis yang besar dari kerajaan Buddha, yang sangat kuat dan harus dipelajari. Begitu Anda belajar bagaimana memegang kerajaan Buddha di telapak tangan Anda, Anda akan mampu menekan orang-orang kuat hanya dengan tangan Anda. Itu akan sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, Bifan dapat menekan sejumlah besar orang-orang kuat hanya dengan satu telapak tangan. Jika dia bekerja sama dengan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan dan Lubang Hitam Luar Angkasa, inti Lubang Hitam, Pusaran Menelan, Del, maka Bifan paling cocok untuk pertarungan kelompok. Ada juga banyak sekte di alam surga barat, yang dulunya dikendalikan oleh sekte Buddha dan Taoisme kelas 9, sayangnya, sekte Buddha dan Taoisme kelas 9 menghilang, dan alam surga barat menjadi ruang tambahan dan waktu Istana Tianlong. Namun alam surga barat belum mengalami malapetaka, dan banyak umat Buddha yang kuat berlindung di alam surga barat, hal ini membuat alam surga barat memiliki banyak orang kuat, namun tidak ada satupun orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Ini adalah hal yang paling disesalkan tentang alam surga barat. Jika orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng dapat muncul di alam surga barat, maka status alam surga barat akan sangat berbeda. Segera setelah Bifan dan yang lainnya memasuki alam surga wisingsi, mereka bertemu dengan seorang pria kuat yang mengembangkan agama Buddha. Untuk mengamalkan ajaran Buddha tidak semua orang perlu ditahbiskan, asalkan tulus memuja Buddha dan tega memuja Buddha, maka Anda bisa menjadi Buddha. Bahkan ada guru Ibel 15 yang haus darah yang menjadi tercerahkan dan langsung menjadi Buddha. Bifan juga ingin segera menjadi Buddha dan menguasai kerajaan Buddha agar berhasil dalam berkultivasi, sayangnya hal itu membutuhkan peluang yang besar, keberuntungan yang besar, dan ketekunan yang besar, dan tidak mudah untuk dicapai. Untuk mengembangkan agama Buddha, perhatikan hubungan antara agama Buddha dan agama Buddha. Bifan merasa bahwa dia belum mencapai takdir Buddha, sehingga dia tidak pernah bisa mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangan. Alam surga barat adalah kesempatan bagus baginya, dan dia mungkin bisa menemukan takdir Buddha. Siapa kamu? Praktisi Buddha yang kuat dapat merasakan bahwa Bifan dan yang lainnya bukan dari sekte Buddha. Saya Bifan, utusan Istana Tianlong. Saya bertanggung jawab untuk berpatroli di berbagai waktu dan ruang, terutama untuk menemukan jejak orang-orang kuat dari klan abadi. Bifan mengungkapkan identitasnya. Dia tidak ingin berkonflik dengan orang-orang kuat dari alam surga barat. Ternyata itu utusan Istana Tianlong. Selamat datang di kedatangan Anda. Jika Anda butuh bantuan, katakan saja padaku. Pria Buddha dan Tao yang kuat itu tersenyum. Dia berasal dari sekte Buddha dan secara khusus dikirim untuk menyambut Bifan dan kelompoknya di dekat susunan teleportasi. Baru-baru ini, makhluk abadi yang kuat telah ditemukan di reruntuhan Ibel 15 dan alam dewa Ibel 15 satu demi satu, membuat kekuatan di alam surga barat menjadi sangat gugup. Mereka telah melamar beberapa kali ke manajemen puncak Istana Tianlong, meminta Istana Tianlong mengirim orang-orang kuat untuk memeriksa jejak orang-orang kuat dari klan abadi. Setelah akhirnya menunggu Bifan dan yang lainnya, umat Buddha yang kuat secara alami sangat bersemangat. Saya membutuhkan peta alam surga barat, semakin detail semakin baik, kata Bifan. Dia mengumpulkan peta alam surga barat di Tianlong Star, tetapi dia merasa peta itu tidak cukup detail. Setelah memasuki alam surga barat, dia secara alami menginginkan satu set peta lengkap untuk memfasilitasi perjalanannya. Master Sekte Bifan telah menyiapkannya. Juga, kemanapun Anda pergi, selalu ada harta karun khusus. Kami telah menyiapkan beberapa spesialisasi dari alam surga barat. Saya harap Anda menerimanya. Terima kasih, kata Bifan penuh terima kasih. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang kuat di alam surga barat akan berpikir terlalu banyak, sehingga menghemat banyak waktu. Xiao Yuan pengdiam-diam terkejut saat melihat Bifan memiliki pengaruh seperti itu, dan di saat yang sama dia menjadi semakin tidak yakin. Bifan hanyalah pemimpin sebuah sekte kecil, dan dia mendirikan sekte itu sendiri, jadi dia tidak lebih dari seorang kultifator biasa yang kuat. Xiao Yuan peng, sebagai murid dari tetua balai Tianlong, sangat berbakat dan sangat dihargai oleh Xiao Mingji. Bisa dibilang status keduanya sangat berbeda, Bifan jauh kalah dengan Xiao Yuan peng. Akibatnya, Bifan memasuki alam surga barat dan menikmati perlakuan seperti itu, yang tidak pernah dinikmati oleh sesepuh istana Tianlong. Xiao Yuan peng pasti berbohong jika dia mengatakan dia tidak cemburu pada Bifan. Dia menjadi gila karena cemburu. Saya membutuhkan agama Buddha dan Tao. Saya tidak tahu di mana saya bisa menukarnya. Tentu saja, jika ada yang mau menjualnya, atau menukarnya dengan harta karun atau seni sihir, tidak apa-apa, kata Bifan sambil tersenyum. Karena orang-orang kuat di alam surga barat sangat antusias, Bifan tidak ingin merepotkan orang lain. Orang kuat itu berkata yang mulia Bifan, izinkan saya menanyakannya kepada Anda. Saya akan menghubungi Anda segera setelah saya mendapat kabar. Oke, terima kasih banyak. Bifan sangat senang. Lebih mudah menghubungi seseorang untuknya daripada mengumpulkannya sendiri. Tujuan mengumpulkan ajaran Buddha secara alami adalah untuk mengembangkan kerajaan Buddha. Xiao Yuan peng sangat penasaran saat melihat Bifan mengumpulkan metode Buddha dan Tao, tapi tidak bertanya. Zantian peng dan yang lainnya juga penasaran, tetapi mereka tahu kejadiannya, jadi wajar saja mereka tidak akan bertanya. Bifan mengambil petanya dan berangkat. Orang-orang kuat dari klan undet muncul di banyak waktu dan ruang yang berbeda, membuatnya merasa waktunya agak sempit. Kemanapun mereka pergi, jika ada harta yang dibutuhkan, selama mereka membawanya, orang-orang kuat dari alam surga barat akan segera mempersiapkannya dan menyerahkannya kepada Bifan. Bifan juga sangat terukur, harta yang dia minta semuanya unik di alam surga barat, dan jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak akan mempermalukan orang-orang kuat di alam surga barat. Jika dia tidak pernah puas, orang-orang kuat di alam surga barat tidak akan bisa memuaskannya dimanapun. Dengan orang-orang kuat dari alam surga barat menyiapkan harta karun, Bifan dan yang lainnya menghemat banyak waktu dan dapat mencari alam surga barat lebih cepat. Bifan mendapatkan separuh dari harta karun yang dipanen sepanjang jalan, dan separuh sisanya diberikan kepada Duhengbin untuk dibagikan. Xiao Yuanpeng juga bisa mendapatkan bagiannya, namun jumlahnya tidak banyak, ia sangat tidak puas, namun ia sendiri kalah bersaing dengan Duhengbin dan orang kuat lainnya, sehingga ia harus menyerah. Kurang dari sebulan kemudian, ada berita tentang orang kuat yang menyapa Bifan di susunan teleportasi. Yang mulia Bifan, dalam 10 hari, pameran perdagangan besar akan diadakan di Kuil Leiming di alam surga barat. Banyak harta karun akan muncul di tempat tersebut, termasuk berbagai teknik budidaya. Anda dapat bergegas ke Kuil Leiming dan berpartisipasi dalam pameran tersebut secara langsung. Terima kasih, saya pasti akan pergi ke sana sendiri, kata Bifan gembira. Dia pergi ke Kuil Leiming, dan kebetulan dia sedang dalam perjalanan, dia bisa memeriksa jejak klan abadi yang kuat di sepanjang jalan, dan kemudian bergegas ke Kuil Leiming. Kuil Leiming adalah markas sekte kelas 8 di alam surga barat, sangat makmur, dan banyak kelompok bisnis sering datang ke Kuil Leiming untuk berbisnis. Bifan mempercepat dan mencoba mencapai Kuil Guntur dalam 10 hari. Karena dia harus mencari jejak klan imortal yang kuat, kecepatannya tidak terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin pergi ke Kuil Guntur sedini mungkin, dia tidak bisa melakukannya dengan sembarangan, jika dia tidak mencari dengan hati-hati jejak klan abadi yang kuat, dia bahkan tidak akan bisa melewati levelnya sendiri. Orang-orang kuat di alam surga barat murah hati dan murah hati dan memberinya banyak harta. Dia hanya bisa membalas orang-orang kuat di alam surga barat dengan secara hati-hati mencari jejak orang-orang kuat dari klan mayat hidup. Untuk memastikan agar pencariannya hati-hati, Bifan meminta Baiming untuk membawa beberapa orang kuat dari klan undet, mencari jejak orang kuat dari klan undet bersamanya. Dia diam-diam dikirim oleh Baiming tanpa memberitahu Duhengbin dan yang lainnya. Dia melakukan ini hanya untuk ketenangan pikiran. Sepuluh hari kemudian, Bifan dan rombongannya memasuki kuil Leiming. Begitu dia melangkah ke kuil Guntur, banyak orang kuat menyambutnya. Pemimpinnya adalah dua belas orang berkuasa di tingkat Tuan Suci Hongmeng, begitu banyak orang berkuasa di tingkat Tuan Suci Hongmeng menyambutnya, yang menunjukkan betapa mereka menghargai Bifan. Yang mulia Bifan, selamat datang di kuil Leiming. Jika Anda memerlukan bantuan, katakan saja kepada saya dan saya akan melakukan yang terbaik. Pembicaranya adalah Leiming Xiao, pemimpin Sekte Leiming. Sekte Leiming adalah Sekte kelas delapan, dan sebagai pemimpin Sekte, status Leiming Xiao jauh di atas Bifan, bahkan jika Bifan adalah utusan Istana Tianlong, dia tidak perlu terlalu antusias. Alasannya adalah karena Bifan memiliki kemampuan untuk mencari jejak klan abadi yang kuat. Kemampuannya telah diverifikasi, dan dia telah menemukan jejak makhluk abadi yang kuat di reruntuhan Ibel 15 dan alam dewa Ibel 15 untuk menghindari banyak korban. Dapat dikatakan bahwa Bifan telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Istana Tianlong, pada saat yang sama, ia juga menjadi penyelamat bagi mereka yang berada di ruang dan waktu yang berbeda, dan mereka harus segera merebutnya. Orang-orang kuat dari klan abadi terlalu menakutkan. Belum lagi mereka yang berasal dari ruang dan waktu yang berbeda, bahkan orang-orang kuat teratas di Hong Menghuang Yu dan Sekte kelas 9 takut pada orang-orang kuat dari klan abadi. Orang-orang dari Bifan kemampuan secara alami dipengaruhi oleh semua orang kuat yang dicari. Si Tianrilem meminta Bifan untuk mengambil tindakan, yang membutuhkan banyak usaha dan penantian yang cemas. Sekarang Bifan berada tepat di depan mereka, mereka tentu merasa bersemangat dan ramah. Xiao Yuanpeng merasa jijik ketika dia melihat orang-orang kuat di tingkat Saint Hong Mengh begitu antusias terhadap Bifan, tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Orang-orang kuat di tingkat Hong Mengh Saint Lord ini murung, mengobrol dan tertawa, dan dia bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Meskipun status gurunya lebih tinggi daripada para ahli tingkat Saint Hong Mengh ini, Xiao Mingji berada jauh di Istana Tianlong dan tidak dapat menyelamatkannya. Terima kasih, Tuan Lei. Jika Anda butuh bantuan, saya tidak akan sopan, kata Bifan sambil tersenyum. Yang mulia Bifan, silakan masuk. Lei Mingkiau berkata dengan gembira saya mendengar bahwa Anda menginginkan metode Buddha dan Tao, tetapi saya tidak tahu tingkat apa yang Anda butuhkan. Saya telah mengumpulkan banyak ajaran Buddha biasa. Saya berharap memiliki beberapa ajaran Buddha tingkat tinggi, terutama yang mengajarkan prinsip-prinsip Buddha, kata Bifan. Lei Mingkiau berkata kami, Sekte Lei Ming, telah mengumpulkan cukup banyak metode Buddha dan Tao. Kami tidak dapat memberikan Anda beberapa di antaranya, tetapi kami dapat menukar sisanya dengan Anda. Itu bagus. Bifan tersenyum dan berkata, banyak orang kuat yang hadir di tingkat Dewa Suci Hong Mengh adalah pemimpin sekte tersebut. Mereka semua menyatakan pendapat mereka bahwa mereka dapat menukar beberapa metode Buddhis dan Tao dalam sekte tersebut kepada Bifan. Dengan cara ini, segalanya akan menjadi lebih sederhana, dan Bifan tidak perlu perlahan-lahan mencari metode Buddhis. Zantian Peng dan Du Heng Bin, kalian dapat bergerak bebas dan memperdagangkan beberapa harta pilihan kalian, tapi harap berhati-hati, tidak ada yang dapat menimbulkan masalah. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, jangan datang kepadaku, kata Bifan. Apa yang dia katakan selanjutnya adalah untuk didengarkan oleh Xiao Yuan Peng, dia khawatir Xiao Yuan Peng akan bertindak sembarangan lagi. Sekte Master Bifan, jangan khawatir, kami akan pergi. Du Heng Bin dan yang lainnya berpencar dan pergi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan sempurna. Banyak ruang dan waktu yang berbeda memiliki harta unik yang tidak tersedia di dunia luar. Sekarang mereka telah tiba di alam surga barat, mereka secara alami harus menukar sejumlah harta. Selama mereka mengeluarkannya, mereka dapat menghasilkan banyak uang, uang segera. Bifan memberi zantian peng dan yang lainnya banyak artefak dan giyok jiwa bintang tujuh, meminta mereka untuk memperdagangkan lebih banyak harta unik di alam surga barat. Semakin banyak, semakin baik. Bifan, di sisi lain, mengikuti orang-orang kuat di tingkat orang suci Hong Meng dan bertukar karya klasik Buddha dengan mereka. Ini adalah hal yang paling penting, hal yang paling penting. Yang mulia Bifan, lihatlah buku klasik ini dan lihat jenis buku apa yang Anda butuhkan, kata Lei Mingqiao. Dia memperkenalkan beberapa karya klasik dan meminta Bifan untuk memilih. Lei Mingqiao telah mengeluarkan begitu banyak karya klasik, dan tentu saja dia tidak memiliki kekuatan supernatural yang besar, hanya ada satu keterampilan bela diri tingkat suci dasar, dan metode budidaya Hong Mengki tingkat tertinggi adalah metode budidaya Hong Mengki tingkat suan. Bifan tidak terlalu peduli dengan seni bela diri ini, yang paling dia pedulikan adalah kitab Buddha klasik, termasuk kitab Buddha Mahayana, kitab Buddha Hinayana, Tripitaka dan banyak kitab klasik lainnya, banyak di antaranya adalah kitab klasik langka. Hal-hal klasik ini tidak dapat dipraktikkan, namun dapat meningkatkan pengetahuan buddhis dan sangat penting dalam praktik buddhis. Bifan tidak akan meminta kitab Buddha dan Tao klasik yang sudah dia miliki. Selama dia tidak memilikinya, dia menukar semuanya. Bahkan seni bela diri suci dasar, dia menukarnya dengan seni bela diri suci dasar. Itu adalah satu-satunya buku yang dimiliki sekte Leiming kami. Silakan keluarkan beberapa di antaranya dan biarkan yang mulia Bifan memilihnya, kata Leiming Kiao sambil tersenyum. Dia mendapat banyak keterampilan seni bela diri dari Bifan dan suasana hatinya sangat baik. Orang-orang kuat yang hadir melihat bahwa Leiming Kiao telah menerima manfaat besar, dan mereka bergegas mengambil karya klasik dan ingin berdagang dengan Bifan. Bifan tidak menolak siapapun yang datang, asalkan bukan duplikat, dia menginginkannya. Setengah dari sekte kelas 8 dari alam surga barat datang, mereka mengambil semua karya klasik yang telah mereka kumpulkan, dan pada dasarnya mengumpulkan sebagian besar karya klasik Buddha. Namun, orang-orang kuat ini juga memiliki rasa kesopanan dan tidak akan menggunakan seni bela diri suci tingkat tinggi atau metode budidaya Hong Mengki. Bifan mendapatkan semua karya klasik itu dan berkata sambil tersenyum semuanya, apakah Anda ingin menukar seni bela diri tingkat suci tingkat tinggi dan metode budidaya Hong Mengki tingkat bumi? Tidak banyak orang yang hadir yang memiliki metode budidaya Hong Mengki tingkat surga, dan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan menukarnya, jadi Bifan tidak menyebutkannya. Lei Mingkiau menggelengkan kepalanya dan berkata yang mulia Bifan, berdagang seni bela diri tingkat suci tingkat menengah membutuhkan banyak tetua untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Kami tidak punya cara untuk berdagang dengan Anda. Benar-benar tidak ada cara lain, jadi lupakan saja. Terima kasih telah menukarkan banyak barang klasik kepadaku, kata Bifan sambil tersenyum. Yang mulia, Bifan, sama-sama. Jika Anda membantu kami mencari keberadaan klan abadi yang kuat, kami secara alami akan membantu Anda dengan beberapa bantuan kecil, kata Lei Mingkiau sambil tersenyum. Yang mulia Bifan, perdagangan ini akan sangat besar. Anda bisa berbelanja dan membeli lebih banyak harta karun. Orang kuat lainnya di tingkat Saint Hong Meng berkata. Bifan tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengingatkanku, aku akan pergi. Setelah mendapatkan karya klasik, Bifan tidak ingin terus mengobrol dengan orang-orang berkuasa ini, ia tetap ingin mempelajari karya klasik. Dia menawarkan untuk pergi, tetapi Lei Mingkiau dan yang lainnya berulang kali mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Yang mulia Bifan, tolong ajari kami beberapa pengalaman tentang cara menjaga diri dari dewa yang kuat. Ya, ini sangat penting. Kami tahu cara mempertahankan diri sehingga kami bisa menghadapi klan undet yang kuat dengan lebih baik. Koma, sulit untuk menolak kebaikan seperti itu, dan Bifan tidak punya cara untuk menolaknya, dia hanya bisa mengajari mereka beberapa pengalaman dalam menjaga dari klan abadi yang kuat, yang sangat menguntungkan Lei Mingkiau dan yang lainnya. Lei Mingkiau dan yang lainnya mendapatkan sesuatu, dan mereka juga memberi Bifan banyak manfaat. Mereka masing-masing mengambil beberapa harta unik dari alam surga barat sebagai hadiah. Yang lebih penting, mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Bifan. Bifan tidak tinggal, menceritakan pengalamannya, lalu pergi. Dia menemukan Yuxian dan yang lainnya, lalu mengasingkan diri dan meminta Yuxian dan yang lainnya untuk membeli harta karun. Bifan mengubah banyak karya klasik kali ini, dia dan keempat klonnya mulai mundur dan mempelajari karya klasik tersebut, berharap mendapatkan beberapa wawasan. Akan ada lima hari untuk pameran perdagangan. Bifan hanya ingin menggunakan lima hari ini untuk menguasai semua hal klasik. Butuh lebih dari sepuluh tahun untuk mencapai lantai sembilan menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, dan itu sudah cukup. Bifan dan keempat klon bekerja sama untuk memahami secara menyeluruh setiap karya klasik, dan kemudian mengintegrasikannya menjadi satu. Mereka melakukannya, pengetahuan mereka yang mendalam tentang agama Buddha dan Taoism mungkin tidak sebanding dengan orang-orang berkuasa seperti Lei Mingkiao. Setelah menguasai semua ajaran Buddha klasik, Bifan keluar dari pengasingan dan membiarkan keempat klon mulai mempraktikkan kerajaan Buddha. Kultivasi di kerajaan Buddha adalah hal yang paling penting, dan juga merupakan hal yang paling diperhatikan oleh Bifan. Sayangnya dia memiliki misi penting dan harus menyelesaikannya. Dengan empat klon utama berlatih bersama, kemungkinan keberhasilan sangat tinggi, dan Bifan juga menantikannya. Pameran perdagangan berakhir, Bifan membawa Duhengbin dan orang-orang kuat lainnya dan berangkat untuk terus mencari jejak klan abadi yang kuat. Ini adalah prioritas utama dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Xiao Yuanpeng sedang dalam suasana hati yang baik. Dia telah memperoleh banyak hal dari kuil leiming. Dia telah menemukan bahwa mengikuti Bifan akan membawa manfaat yang tiada habisnya. Dia benar sekali. Meskipun hatinya tidak menyukai Bifan, dia tidak lagi siap untuk menunjukkannya. Jika Bifan tidak mengizinkannya ikut bersamanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Xiao Yuanpeng sudah tenang, suasana hati Bifan sedang baik. Agar dia mendapat manfaat, dia harus berteman dengan Xiao Mingji. Xiao Mingji adalah sesepuh di Istana Tianlong, dan statusnya tidak biasa. Juga orang yang kuat di tingkat orang Suci Hongmeng, status Xiao Mingji jauh lebih tinggi daripada orang Suci Hongmeng dari sekte kelas 8. Di masa depan, Bifan akan mengandalkan kekuatan Istana Tianlong untuk melindungi 6 sekte ilahi tertinggi, dan dia tidak boleh menyinggung pejabat senior Istana Tianlong. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Bifan dan yang lainnya mencari di area yang luas dan mendapatkan banyak harta karun, namun tidak ada jejak klan imortal yang kuat. Tidak ada orang kuat dari klan abadi, yang merupakan hal yang baik, Bifan juga senang melihatnya. Pada hari ini, Long Diao tiba-tiba menemukan sesuatu Bifan, ada harta karun di depanmu. Mungkin kesempatanmu akan datang. Ketika Bifan mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Du Hengbin dan yang lainnya sedang berlatih di Tian Shen, Bifan sendirian dan tidak khawatir akan mengungkapkan apapun. Dragon Martin, cepat bawa aku ke sana. Kita harus mendapatkan harta karun itu, kata Bifan cemas. Jangan khawatir, aku hanya bisa menemukan harta karun itu, orang kuat lainnya tidak bisa. Kalau tidak, harta karun itu pasti sudah lama dikumpulkan, kata Long Diao sambil tersenyum. Bifan tersenyum pahit kamu luar biasa, kamu harus membawaku ke sana. Dia tidak sabar untuk mendapatkan harta karun itu. Long Diao tahu segalanya tentang Bifan, jadi dia tahu semua yang dia inginkan. Sekarang, yang paling diinginkan Bifan adalah berhasil berkultivasi di kerajaan Buddha. Karena Long Diao mengatakan bahwa harta karun ini adalah kesempatan Bifan, itu mungkin merupakan harta karun Buddha yang penting, dan mungkin dapat membantu pengembangan kerajaan Buddha di telapak tangannya. Karena itu, Bifan sangat ingin marah. Pergilah ke arah ini sejauh 800 mil, kata Long Diao. Bifan tidak mengetahui budidaya Long Diao, lagi pula dia tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Namun sejujurnya, cakupan penyelidikan Dragon Martin sangat luas, tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya semakin meningkat. Bifan bergerak maju dengan cepat dan tiba di tempat itu setelah beberapa saat. Sepintas, ada banyak rumput liar dan tidak ada apa-apa di sana. Glutiming, di mana harta karunnya? Temukan dengan cepat, Bifan tidak sabar. Oke, gali 30 kaki ke dalam tanah dan kamu bisa melihatnya, kata Long Martin. Kamu bisa merasakan harta karun 30 kaki di bawah tanah, Bifan sangat terkejut. Tidak hanya itu, harta karun itu juga telah dilarang dan disegel, jika tidak maka harta itu akan dikumpulkan oleh orang-orang kuat di alam surga barat, Long Diaw berkata dengan bangga. Bifan menggelengkan kepalanya dan mulai memisahkani. Dengan kekuatannya, 30 kaki bukanlah apa-apa, dan segera dia melihat sebuah kotak kayu rosewood yang indah dan sederhana di bawahnya. Itu saja, kata Bifan ragu. Kotak rosewood itu dianggap berharga, tapi sama sekali tidak berbau seperti harta karun, dan kecil kemungkinannya itu adalah harta karun. Itu dia, harta karunnya ada di dalam. Tapi jangan khawatir, ada batasan pada kotak kayu rosewood ini. Jika satu kesalahan terjadi, semua harta di dalamnya akan hancur. Long Diaw sangat serius. Kalau begitu aku serahkan padamu. Sayang sekali jika rusak, kata Bifan. Dia mengetahui kemampuan Dragon Marten, dan segel larangan adalah permainan anak-anak baginya. Serahkan padaku, tidak masalah. Tunggu sebentar, kata Long Diaw sambil tersenyum. Dragon Marten menghilang. Dia pasti memasuki area terlarang untuk mengumpulkan harta karun. Bifan menunggu dengan tenang, dia yakin tidak akan ada masalah dengan kemampuan Long Diaw. Meskipun dia merasa cemas di dalam hati, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Dia sangat ingin tahu tentang harta karun apa itu. Dragon Marten tidak muncul setelah sekian lama, jadi Bifan ingin menggunakan kekuatan untuk langsung melanggar batasan pada kotak Rosewood. Namun, dia cukup tenang untuk tidak melakukan hal itu pada akhirnya. Setelah beberapa waktu, Dragon Marten muncul dan mengeluarkan sebuah manik seukuran kepalan tangan. Manik-manik itu terbungkus dalam ruang dan digantung di ruang hampa. Glutiming? Apa salahnya lama sekali? Kotak Rosewood kecil sebenarnya memiliki 108 batasan. Sembilan batasan terakhir, butuh seluruh kekuatanku untuk menerobos dan mengambil harta itu untukmu. Long Diaw menghela nafas. Bahkan Dragon Marten berpikir bahwa pembatasan itu kuat, maka itu sangat kuat. Dragon Marten, harta macam apa ini? Sepertinya tidak ada bau harta karun, tanya Bifan. Bifan, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini adalah relik suci, relik suci yang ditinggalkan oleh seorang umat Buddha yang berkuasa. Relik suci ini cukup bagus. Saya perkirakan setidaknya peninggalan itu ditinggalkan oleh seorang yang berkuasa. Pria Buddha di puncak tingkat orang suci Hongmeng setelah kematiannya. Ya, Long Diaw berkata dengan penuh semangat. Peninggalan suci, Bifan berkata dengan kaget. Bifan mengetahui tentang relik suci, beberapa umat Buddha yang kuat, sebelum kematiannya, akan mengumpulkan seluruh energi dan pengetahuannya untuk membentuk relik suci. Jika ada yang bisa mendapatkan relik suci, setelah memurnikannya, dia akan bisa mendapatkan semua yang dimiliki orang kuat itu selama hidupnya. Tidak peduli apakah itu energi atau keterampilan seni bela diri, semuanya masih utuh. Relik suci sangat penting bagi Bifan. Jika dia bisa memurnikan relik suci, dia tidak hanya bisa meningkatkan kultivasinya, tapi juga menguasai lebih banyak seni bela diri dan pengetahuan Buddha, yang akan membantunya untuk menguasai kerajaan Buddha. Peninggalan suci ini adalah hal yang baik. Jika Anda memperbaikinya, setidaknya itu dapat meningkatkan kultivasi Anda ke level orang suci Hongmeng tingkat tinggi, kata Long Diao sambil tersenyum. Dragon Martin, terima kasih. Bifan berkata penuh terima kasih. Dia mulai memikirkan apakah akan membiarkan klon tersebut memurnikan relik suci terlebih dahulu dan mencerna energi serta pengetahuan dari relik suci tersebut. Namun dia ragu-ragu, karena budidayanya sendiri adalah yang paling penting. Dia tidak tahu kapan malapetaka akan datang, jadi dia harus bersiap. Jika tingkat kultivasinya sendiri dapat ditingkatkan ke tingkat penguasa tertinggi Hongmeng sekaligus, maka hanya dengan mengandalkan cermin reinkarnasi Yin Yang, dia akan menjadi orang pertama di bawah tingkat penguasa tertinggi Hongmeng. Dia masih memiliki begitu banyak kartu truf, yang cukup baginya untuk bersaing dengan yang kuat di tingkat dasar Hongmeng Supreme. Jika empat klon utama dibiarkan melahap energi dalam relik suci bersama-sama, mereka pasti akan menjadi orang kuat di tingkat menengah dari Dewa Suci Hongmeng. Namun, lima orang kuat di tingkat menengah dari Dewa Suci Hongmeng mungkin tidak sebaik itu sebagai salah satu tingkat Dewa Suci Hongmeng. Yang tingkat tinggi, yang kuat berguna. Terutama ciri-ciri cermin Yin Yang Samsara, semakin tinggi tingkat kultivasinya semakin baik. Oleh karena itu, Bi Fan memikirkannya sejak lama dan memutuskan untuk menjadi egois dan melahap energi dalam relik suci itu sendirian. Tentu saja, dia memiliki misi sekarang dan tidak dapat menghabiskan energi di relik suci, dia harus menunggu sampai dia kembali ke Tianlong Star. Energi yang terdapat pada relik suci tersebut sangatlah besar dan tidak dapat ditelan dalam waktu yang singkat, jika diganggu akan merepotkan. Setelah kembali ke Tianlong Star, dia bisa mundur dan tidak ada yang akan mengganggunya. Bagaimanapun, pencarian di alam surga barat hampir selesai, jadi Bi Fan tidak terburu-buru, dia mengumpulkan relik suci dan bersiap untuk memperbaikinya setelah kembali. Setelah mengumpulkan relik suci, Bi Fan masih belum bisa tenang setelah sekian lama. Dia sangat bersemangat, dia mendapatkan banyak hal dari perjalanannya ke alam surga barat, terutama relik suci, yang merupakan keuntungan yang tidak terduga. Hanya Long Diao yang memiliki kemampuan untuk menemukan relik suci. Long Diao, bisakah kamu menyelidiki lebih lanjut? Mungkin ada relik suci di suatu tempat. Kata Bi Fan sambil tersenyum. Bi Fan, menurutmu relik suci itu seperti kubis, bisa ditemukan di mana saja. Biar ku beritahukan padamu, banyak umat Buddha yang kuat memiliki sekte, dan relik suci yang mereka tinggalkan secara alami akan tetap berada di sekte tersebut. Tidak ada yang akan terjadi tanpamu. Kami bisa mengumpulkan relik suci, itu hanya keberuntungan. Masih memikirkan hal sebaik itu agak serakah. Long Diao berkata dengan sungguh-sungguh. Bi Fan tersenyum pahit mendapat keberuntungan itu bagus, tapi akan lebih baik jika kamu bisa beruntung beberapa kali lagi. Ayolah. Long Martin jarang memperhatikannya. Bi Fan juga tahu bahwa dia sedikit serakah, jadi dia terus mencari jejak klan imortal yang kuat. Tidak ada waktu ketika dia begitu cemas dan ingin mencari seluruh alam surga barat sesegera mungkin dan kemudian pergi secepat mungkin. Dia sangat berharap jika klan abadi yang kuat tidak muncul, dia bisa kembali ke Tianlong Star sesegera mungkin. Di masa lalu, Bi Fan sangat berharap untuk menemukan jejak orang-orang undet yang kuat, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menekan orang-orang undet yang lebih kuat, sehingga orang-orang undet yang kuat yang ditaklukkannya dapat melahap dan maju. 9 dari 10, hal-hal di dunia tidak seperti yang diharapkan. Bi Fan ingin kembali ke Tianlong Star, tetapi sesuatu benar-benar terjadi di alam surga barat, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Ketika Bi Fan hendak pergi, berita datang dari Lei Mingqiao bahwa dua orang kuat setingkat orang suci Hongmeng telah menghilang di alam surga barat. Apa? Dua orang kuat di tingkat Sein Hongmeng telah menghilang? Bi Fan sangat terkejut. Ya, masalah ini bisa besar atau kecil, Lei Mingqiao juga khawatir. Bi Fan berpikir sejenak dan berkata, saya akan segera memberitahu manajemen puncak istana Tianlong tentang situasi di alam surga barat, dan kemudian Anda dapat mengumpulkan orang-orang kuat di tingkat orang suci Hongmeng, agar tidak dikalahkan secara individu. Oke, saya akan segera melakukannya, kata Lei Mingqiao cepat. Bi Fan memberitahu Xiao Mingji tentang situasi di alam surga barat dan memintanya untuk menanganinya. Xiao Mingji mendapat berita itu dan mengirim pesan Sekte Master Bi Fan, tampaknya orang-orang kuat dari klan abadi kemungkinan besar hanya mengirim orang-orang kuat di tingkat Dewa Suci Hongmeng. Anda harus menjadi target utama mereka. Oleh karena itu, jika pasukan kita tidak memiliki sebelum kita tiba, sebaiknya kamu bersembunyi dan menghindari sasaran klan undet yang kuat. Terima kasih tetua karena telah mengingatkanku. Aku akan berhati-hati, kata Bi Fan. Dalam sekejap, Bi Fan mengambil keputusan dan segera mulai mencari tempat untuk mundur. Sein Hongmeng dari alam surga barat menghilang tanpa suara, menunjukkan bahwa prajurit undet yang muncul kali ini sangat kuat, dan Bi Fan tidak yakin bagaimana menghadapinya, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Untungnya, dia mendapatkan relik suci, yang memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tanpa membuang waktu, Bi Fan dengan cepat memasuki lantai 9 menara penakluk Ibel 15 Hunyuan dan mulai berlatih dalam pengasingan untuk melahap energi relik suci. Bi Fan menenangkan diri, mengeluarkan relik suci, dan mulai memurnikan relik suci. Untuk mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangannya, Bi Fan mempraktikkan banyak teknik Buddha, yang ia gunakan untuk menyerap energi relik suci. Energi dalam relik suci itu murni dan luas, serta dapat diserap dengan cepat dan lancar. Saat energi diserap, banyak kekuatan spiritual juga masuk ke dalam tubuh Bi Fan, kekuatan spiritual juga mengandung metode Buddhis. Apalagi energi peninggalan suci dapat secara langsung meningkatkan budidaya fisik, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Bi Fan membutuhkan waktu 30 tahun untuk menyerap semua energi dan pengetahuan di relik suci. Penyerapannya telah selesai, tetapi akan membutuhkan waktu untuk mencernanya sepenuhnya. Meski begitu, budidaya Bi Fan telah mencapai tingkat puncak dari orang suci Hong Meng Perantara. Selama dibutuhkan waktu untuk mencerna semua energi relik suci, tingkat kultivasi Bi Fan dapat ditingkatkan lagi, dan mudah untuk menjadi orang yang kuat di tingkat orang suci Hong Meng tingkat tinggi. Setelah menyerap energi peninggalan suci tersebut, Bi Fan sedikit kecewa, karena ia yakin peninggalan suci tersebut hanya ditinggalkan oleh orang yang berkuasa di tingkat puncak orang suci Hong Meng. Energi yang terkandung dalam relik suci yang ditinggalkan oleh orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng akan cukup untuk meningkatkan budidaya Bi Fan ke puncak tingkat suci Hong Meng. Dengan peningkatan kultivasinya, Bi Fan merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, ia menyerap ilmu Buddha yang terkandung dalam relik suci, dan akhirnya mencapai beberapa kemajuan dalam mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangan. Sebelumnya, mereka telah mengumpulkan begitu banyak karya klasik dan memahaminya secara menyeluruh, namun mereka masih belum bisa mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangan, yang membuat Bi Fan sangat cemas. Saat ini, Bi Fan tidak tahu harus berbuat apa. Dia sedikit putus asa dan ingin berhenti berlatih kerajaan Buddha di telapak tangan. Namun setelah menyerap ilmu Buddha yang terkandung dalam relik suci tersebut, ia seolah-olah telah menyadari kebudaan dan akhirnya mencapai kemajuan dalam mengamalkan kerajaan Buddha di telapak tangannya. Melihat kemajuannya, Bi Fan akhirnya melihat harapan. Setelah meningkatkan kultivasinya, Bi Fan tidak punya waktu untuk secara perlahan mengembangkan kerajaan Buddha di telapak tangan, jadi dia menyerahkan masalah ini kepada empat klon utama. Dia membiarkan roh senjata kapal Tian Shen mengendalikan kapal Tian Shen, dan meminta Heng Yi dan yang lainnya untuk mendeteksi jejak makhluk abadi yang kuat. Bi Fan terus mundur, mencerna energi relik suci, dan berusaha untuk lebih meningkatkan budidayanya tingkat dalam waktu singkat. Orang-orang kuat dari klan abadi sangat pintar, dan Bi Fan juga tidak bodoh, strategi yang dia terapkan adalah terus meningkatkan budidayanya sendiri. Selama tingkat kultivasinya tinggi, apapun rencana musuh, ia akan dikalahkan. Tentu saja, Bi Fan juga menghubungi Lei Mingqiao dan yang lainnya, dan dia merasa lega ketika mengetahui bahwa Istana Tianlong telah mengirimkan orang-orang kuat. Bi Fan tidak terburu-buru bergabung dengan mereka, tetapi mencari jejak orang-orang kuat dari klan undet kemana-mana. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang kuat yang datang, atau level apa mereka. Prioritas utama adalah mencari tahu di mana mereka bersembunyi, yang terpenting adalah menemukan celah ruang dan menghancurkannya untuk menghindari masalah di masa depan. Adapun makhluk abadi yang kuat yang telah memasuki alam surga barat, cepat atau lambat mereka akan dapat menemukannya dan kemudian menghabisi mereka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika tidak ada orang kuat dari klan abadi di dekat celah luar angkasa, Heng Yi dan yang lainnya tidak akan dapat menemukannya. Oleh karena itu, Bi Fan meminta bantuan Long Diao, dia sangat sensitif terhadap energi luar angkasa dan pasti tidak akan bisa lepas dari matanya. Long Diao melakukan bagiannya dan bekerja sama dengan Heng Yi dan yang lainnya untuk mencari celah di ruang angkasa dan jejak klan undet yang kuat. Alam surga barat sangat besar, pasti ada banyak celah luar angkasa. Selama celah luar angkasa ditemukan, terlepas dari apakah itu jalan bagi klan abadi yang kuat untuk memasuki alam surga barat, celah itu akan dihancurkan oleh Heng Yi dan yang lainnya. Tentu saja, Heng Yi dan yang lainnya juga memiliki cara untuk memastikan apakah celah luar angkasa adalah saluran asal klan undet yang kuat. Mereka semua menghancurkan lusinan celah luar angkasa, tetapi masih tidak dapat menemukan jalan bagi klan undet yang kuat. Bi Fan tidak terburu-buru dan mencari dengan lambat, bahkan jika dia melakukan perjalanan melalui alam surga barat lagi, dia akan menemukan celah ruang yang digunakan oleh klan undet yang kuat. Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, dia hanya perlu berkultivasi. Bi Fan berada dalam suasana hati yang sangat baik karena budidayanya meningkat dari hari ke hari. Dia berharap dia bisa bertarung melawan klan abadi yang kuat nanti, sehingga dia lebih yakin untuk menang. Saat ini, klan abadi semakin kuat dan kuat. Bi Fan bekerja keras untuk meningkatkan budidayanya, tetapi dia masih merasa itu belum cukup. Bi Fan, celah luar angkasa yang dikirim oleh orang kuat klan abadi telah ditemukan, dan langsung dihancurkan oleh Heng Yi, kata Long Diaw. Bagus sekali, teruslah mencari jejak klan abadi yang kuat, dan pastikan menemukannya, kata Bi Fan. Di sisi lain, Bi Fan menghubungi Lei Ming Kiao dan meminta mereka memasang jebakan untuk memikat orang-orang undet yang kuat agar mengambil umpan. Apakah Anda bisa sukses atau tidak, Anda tidak akan pernah tahu sampai Anda mencobanya. Pendekatan dua arah seperti itu selalu dapat memisahkani orang-orang kuat dari klan undet. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, tetapi tidak ada orang kuat dari klan undet yang ditemukan Lei Ming Kiao dan yang lainnya telah memikatnya berkali-kali, tetapi orang kuat dari klan undet masih belum muncul. Adapun dua orang suci Hong Meng yang menghilang, mereka dipastikan telah meninggal. Dengan jatuhnya dua orang suci Hong Meng, dapat dipastikan bahwa klan abadi yang kuat memasuki alam surga barat, tetapi mereka menyembunyikan diri dan menghilang. Bi Fan dan orang-orang kuat dari Istana Tianlong tidak akan berani meninggalkan alam surga barat sampai mereka menemukan orang-orang kuat dari klan abadi. Beberapa bulan kemudian, Bi Fan akhirnya mencerna energi relik suci, dan tingkat kultivasinya meningkat lagi, menjadi orang kuat di tingkat orang suci Hong Meng tinggi. Dia membuat keputusan yang sulit, yaitu menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing orang-orang kuat dari klan undet. Menjadikan diri sendiri sebagai umpan adalah hal yang sangat berbahaya, jika tidak hati-hati bisa saja terjatuh. Namun, Bi Fan tidak khawatir, jika tingkat kultivasinya tidak meningkat, dia mungkin tidak akan melakukan ini. Bi Fan memberitahu Lei Ming Kiao dan yang lainnya tentang rencananya dan meminta mereka untuk bekerja sama. Metode kerja sama spesifiknya masih sama seperti sebelumnya, mencoba berpura-pura menjadi penyergapan, dan Lei Ming Kiao serta yang lainnya harus muncul dari waktu ke waktu. Bi Fan memperkirakan bahwa orang-orang kuat dari klan abadi telah menaklukkan mata-mata di alam surga barat dan mengendalikan Lei Ming Kiao dan setiap gerakan mereka. Hanya selama Lei Ming Kiao dan yang lainnya masih di sana, orang-orang kuat dari klan abadi bisa merasa nyaman. Jika tidak, bahkan jika Bi Fan dan yang lainnya muncul, klan imortal yang kuat tidak akan berani muncul karena takut disergap. Setelah mendengar rencana Bi Fan, Lei Ming Kiao dan orang-orang kuat dari istana Tianlong merasa ada yang tidak beres. Mereka ingin mengirim beberapa orang kuat untuk melindungi Bi Fan Sukuan, tetapi Bi Fan menolak. Jika seseorang dari Lei Ming Kiao atau yang lainnya dipindahkan, orang kuat dari klan abadi akan mengetahuinya, dan rencana Bi Fan tidak akan ada gunanya, kecuali orang kuat dipindahkan dari istana Tianlong ke alam surga barat. Ini bukanlah a metode yang sangat mudah mungkin istana Tianlong orang-orang kuat yang dikirim juga di bawah pengawasan. Di sisi lain, Bi Fan tidak ingin ada orang yang lebih berkuasa di sekitarnya, mencegahnya tampil sebanyak yang dia inginkan. Tentu saja, Bi Fan harus menenangkan Du Heng Bin, Xiao Yuan Peng dan yang lainnya dan membiarkan mereka menjadi umpan bersama, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Semuanya, ada beberapa undet kuat yang bersembunyi di alam surga barat. Kita belum menemukan mereka selama beberapa bulan. Oleh karena itu, kali ini kita harus mengambil risiko dan bersedia bertindak sebagai umpan untuk memancing undet. Lalu kita bisa bawa mereka keluar. Mereka menghabisi mereka. Masalah ini sangat berbahaya. Saya tidak akan memaksa Anda. Saya harap Anda berpikir hati-hati dan memberi saya jawaban. Jika Anda tidak bersedia menjadi umpan, Anda bisa pergi dan pergi ke yang kuat orang-orang istana Tianlong. Mereka akan membawanya bersamamu. Kalian kembali ke Tianlong Star. Bi Fan berkata dengan keras. Du Heng Bin dan yang lainnya juga tahu apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Bahkan orang-orang kuat di tingkat Sien Hong Meng menghilang dengan tenang, membuat Du Heng Bin dan yang lainnya semakin putus asa. Terutama wajah Xiao Yuan Peng yang menjadi jelek. Sekte Master Bi Fan, kami semua adalah bawahan Anda. Dimanapun Anda berada, kami akan pergi bersama Anda. Zan Tian Peng menyatakan pendiriannya terlebih dahulu. Sekte Master Bi Fan, saya bersedia mengikuti Anda dan saya tidak akan menyesalinya. Bahkan jika saya mati, Du Heng Bin juga mengungkapkan pendiriannya. Semua bawahan Du Heng Bin mengungkapkan optimisme mereka. Xiao Yuan Peng menjadi cemas saat melihatnya. Jika semua orang setuju, akan sangat buruk jika dia pergi sendiri. Sebagai murid keluarga kami, dia paling takut mati. Terlebih lagi, mereka menghadapi klan abadi yang kuat di tingkat Sien Hong Meng. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya klan abadi. Begitu mereka jatuh ke tangan klan abadi, apa yang akan terjadi pada mereka? Ini benar-benar lebih mengerikan daripada kematian. Melihat beberapa orang masih belum mengutarakan pendapatnya, Xiao Yuan Peng buru-buru berkata Bi Fan, aku tidak ingin dijadikan umpan, tolong lepaskan aku. Lebih baik mengungkapkan sikap Anda sejak dini daripada mengungkapkan sikap Anda di akhir. Ketika Bi Fan melihat Xiao Yuan Peng pergi, dia sangat ingin melakukannya. Xiao Yuan Peng, kamu boleh pergi sekarang, kata Bi Fan dengan tenang. Terima kasih. Xiao Yuan Peng lari tanpa henti. Melihat Xiao Yuan Peng pergi, Duheng Bin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak Xiao Yuan Peng ini benar-benar pemalu seperti tikus. Xiao Yuan Peng pergi, itu hal yang baik bagi kita. Dia tidak akan punya wajah untuk bepergian bersama kita di masa depan, kata Zantian Peng sambil tersenyum. Itu memang hal yang bagus. Xiao Yuan Peng meremehkan kita, sungguh tidak nyaman bersamanya, kata Duheng Bin. Bi Fan berkata Xiao Yuan Peng telah pergi, jadi tolong berhenti bicara. Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Tidak, saya bersedia untuk tinggal. Kecuali Xiao Yuan Peng, tidak ada yang tersisa. Orang-orang ini sangat mengagumi Bi Fan dan bersedia menemaninya bertualang. Oke, semuanya, percayalah padaku. Aku akan melindungi keselamatan semua orang. Begitu anggota klan abadi yang kuat muncul, aku akan membiarkanmu memasuki dewa surga. Kamu dapat yakin, kata Bi Fan dengan gembira. Orang-orang kuat yang mengikuti Bi Fan ini sama sekali tidak sederhana, diakui oleh mereka membuat Bi Fan merasa luar biasa. Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik, dan saya juga menggunakan kesempatan ini untuk melihat dengan jelas seperti apa orang-orang kuat ini. Bi Fan melepaskan Duheng Bin dan yang lainnya, termasuk Yuxian dan yang lainnya, mereka berjalan dengan angkuh hanya untuk mengekspos target mereka. Namun Bi Fan sangat lihai, setelah terekspos, ia segera bersembunyi dan sesekali mengungkap keberadaannya. Mengatakan ini adalah untuk menghilangkan kekhawatiran klan abadi yang kuat. Keberadaan Anda sangat mudah terungkap, selama Anda pergi ke tempat yang banyak hartanya, berhenti dan mengumpulkan harta tersebut maka keberadaan Anda akan terbongkar dan tidak mudah menimbulkan kecurigaan. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, masih belum ada kabar dari klan abadi yang kuat, yang membuat Bi Fan sedikit cemas. Ini adalah umpan nyata, dan tidak ada orang kuat yang melindunginya, jika mereka tidak bisa menarik orang-orang kuat dari klan undet, itu akan sangat merepotkan. Di pihak Lei Ming Kiao, tidak ada orang kuat dari klan undet yang muncul. Namun memang terdapat celah ruang, dan celah ruang tersebut memiliki aura orang-orang kuat undet, artinya ada orang-orang kuat undet yang telah memasuki alam surga barat, namun mereka bersembunyi. Kita harus menemukan anggota klan abadi yang kuat, jika tidak, tidak ada yang bisa pergi dengan damai. Setelah 3 hari berikutnya, Heng Yi akhirnya menemukan aura klan abadi yang kuat. Master Sekte Bi Fan, orang kuat dari klan abadi telah muncul. Total ada 3 orang kuat, semuanya berada di level orang suci Hong Meng Tinggi, kata Heng Yi dengan terkejut. Apakah kamu yakin hanya ada 3 makhluk abadi yang kuat? Bi Fan bertanya, saya hanya bisa mendeteksi aura 3 makhluk abadi yang kuat. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, kata Heng. Bi Fan tidak mempermalukan Heng Yi, dia siap membawa Du Heng Bin dan yang lainnya ke Tian Shen kapan saja. Setelah beberapa saat, 3 orang kuat dari klan abadi mendekat dengan cepat. Bi Fan menerima berita tersebut dan membawa Yu Xian dan yang lainnya ke dalam Tian Shen dan bersembunyi. Bi Fan ditinggalkan sendirian, bersiap untuk bertemu dengan 3 orang kuat dari klan undet. Meskipun 3 orang kuat dari klan undet merasa ada yang tidak beres, mereka tetap muncul dan mengepung Bi Fan. Bi Fan? Tanya seorang pria kuat dari klan abadi. Ya, ini Bi Fan. Kamu akhirnya muncul, kata Bi Fan dengan tenang. 3 orang kuat dari klan undet terkejut memang ada penyergapan. Tuan, Anda bijaksana. Penyergapan? Untuk menghadapimu, kami memerlukan penyergapan. Bi Fan tertawa. Hahaha. Mengapa kamu tertawa? Anda pasti telah memantau orang-orang kuat seperti Lei Ming Kiao, serta orang-orang kuat di Istana Tianlong. Jika saya mengerahkan orang-orang kuat dari mereka untuk menyergap, apakah Anda masih akan muncul? Bi Fan berkata sambil tersenyum. Wah, kamu benar-benar lihai dan berwawasan luas. Dalam hal ini, kamu berani menghadapi kami bertiga sendirian. Hanya kalian bertiga. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja. Bi Fan masih tersenyum. Nak, kamu hanya orang kuat setingkat Dewa Hong Meng. Kamu terlalu sombong. Itu benar. Bi Fan segera mengusir Tian Shen, bergegas keluar, dan melarikan diri dengan cepat. Dari kata-kata tiga master klan abadi, Bi Fan tahu bahwa mungkin ada prajurit klan abadi yang lebih kuat yang bersembunyi di rahasianya. Bi Fan bisa saja dengan cepat menekan ketiga makhluk abadi yang kuat ini, tetapi dia tidak melakukan itu. Setelah tiga makhluk abadi yang kuat ditekan, saya khawatir sisa makhluk abadi yang kuat tidak akan muncul. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Meskipun hanya ada satu orang kuat, jika lawannya benar-benar orang kuat di level orang suci Hong Meng teratas, yang mengintai, itu akan menjadi ancaman besar bagi alam surga barat. Oleh karena itu, Bi Fan sedang memikirkan cara untuk memancing orang kuat itu dan kemudian menghancurkannya bersama. Meskipun demikian, sulit untuk membenarkan pembunuhan Bi Fan terhadap empat makhluk abadi yang kuat sendirian. Tapi Bi Fan masih ingin melakukan ini. Itu benar-benar tidak mungkin. Dia hanya bisa mengungkapkan kekuatannya. Pada saat itu, dia akan menjadi orang kuat di level Saint Hong Meng, yang masuk akal. Dia masih orang kuat di tingkat atas Dewa Hong Meng, dan dia telah menghancurkan orang kuat di tingkat junior Dewa Hong Meng. Sekarang dia memiliki tingkat kultivasi di tingkat dasar orang suci Hong Meng, tidak mengherankan jika dia telah menghancurkan beberapa makhluk abadi yang kuat di tingkat orang suci Hong Meng. Tentu saja, tingkat kultivasi aslinya belum siap untuk diekspos untuk saat ini, kecuali dia adalah orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng, tidak ada yang dapat dengan jelas melihat tingkat kultivasi aslinya. Bifan relatif terkenal di Hong Meng Huang Yu, tetapi itu tidak cukup untuk menarik perhatian orang-orang berkuasa di tingkat Hong Meng Supreme. Dia tidak perlu khawatir, semuanya sudah direncanakan. Bifan melarikan diri dengan sangat cepat, dengan tiga pria kuat dari klan undet mengejarnya. Kita tidak bisa membiarkan Bifan melarikan diri, sama sekali tidak. Kau lolos tepat di depan hidung kami. Sungguh memalukan. Tiga orang kuat dari klan undet sangat tertekan dan mengejar mereka lebih ketat lagi. Tidak sulit bagi Bifan untuk benar-benar melarikan diri, tetapi jika dia ingin memancing orang-orang kuat yang tersembunyi dari klan mayat hidup, dia harus berurusan dengan tiga orang kuat dari klan mayat hidup ini. Dia percaya bahwa orang-orang kuat yang tersembunyi itu akan muncul segera. Pelarian cepat Bifan mungkin akan membawa mereka ke penyergapan, jadi makhluk abadi yang kuat itu tentu saja khawatir. Satu-satunya cara adalah mencegat Bifan dan mencegahnya melarikan diri. Master Sekte Bifan, orang kuat lainnya dari klan abadi telah muncul. Dia lebih kuat di depan kita, kata Heng. Semoga berhasil, kata Bifan gembira. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seorang pria kuat muncul di depan Tian Shen dan menghalangi jalan Tian Shen. Meski hanya ada satu orang kuat, berdiri di sana, seperti gunung, dia bisa menghalangi segalanya. Tian Shen menemui rintangan dan bisa saja bergegas. Bifan tidak melakukan itu. Dia menyerang beberapa kali dan berhenti tanpa bergegas keluar. Tiga orang kuat dari klan undet mengikuti dari dekat dan segera mengepung Bifan. Kali ini, empat makhluk abadi yang kuat sangat berhati-hati dan mengunci ruang, tidak mudah bagi Bifan untuk melarikan diri. Orang kuat terakhir dari klan undet yang muncul adalah orang kuat tingkat suci Hongmeng dengan aura yang kuat. Pengepungan telah selesai, dan empat makhluk abadi yang kuat sangat gembira. Bifan, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini, kata pakar tingkat atas Shane Hongmeng. Yah, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, Bifan tersenyum. Nak, apakah kamu benar-benar melakukan penyergapan? Keempat orang kuat dari klan undet terkejut. Jika tidak ada penyergapan, Bifan akan merasa nyaman. Bifan tersenyum dan berkata, Kalian coba. Dia memegang cermin Yin yang samsara di tangannya dan dapat menyerang kapan saja. Secara alami, empat orang kuat dari klan abadi tidak mungkin mengenali cermin reinkarnasi Yin yang, melihat Bifan telah menggenggamnya. Mereka tidak peduli. Empat orang kuat dari klan abadi memandang Bifan dan tidak berani mengambil tindakan sejenak. Bifan tidak mau membuang waktu, jadi dia langsung mengambil tindakan. Mengaktifkan cermin reinkarnasi Yin yang, seberkas cahaya menyinari pemimpin klan abadi yang kuat. Meskipun dia berjaga-jaga, kecepatan pancaran cermin Yin yang samsara terlalu cepat, dan tiba dalam sekejap. Bifan memiliki tingkat kultifasi orang Suci Hongmeng tingkat tinggi, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan cermin reinkarnasi Yin yang, yang cukup untuk menangani orang Suci Hongmeng tingkat atas. Pemimpin kuat dari klan undet terkena serangan dan langsung terjatuh. Tiga orang kuat yang tersisa dari klan undet ketakutan saat melihat pemimpin mereka jatuh. Sebelum mereka bereaksi, Bifan mengambil tindakan satu demi satu. Cermin reinkarnasi Yin dan yang tidak pernah gagal, dan segera menjatuhkan ketiga orang kuat dari klan undet. Keempat orang kuat dari klan abadi semuanya ditekan oleh Bifan. Selama mereka tidak menyerah, Bifan akan tetap membiarkan Heng Yi dan yang lainnya melahap orang-orang kuat ini untuk meningkatkan kultifasi mereka. Tiga ahli tingkat tinggi Sein Hongmeng ditambah satu ahli tingkat Sein Hongmeng tingkat atas sudah cukup bagi lebih dari selusin ahli klan abadi untuk melahap dan berevolusi menjadi ahli tingkat dasar Hongmeng Sein. Bifan tidak terburu-buru untuk meningkatkan tingkat kultifasi Heng Yi dan yang lainnya. Sebagai gantinya, ia pertama-tama meningkatkan 108 makhluk abadi yang kuat yang telah ditaklukkan ke tingkat Dewa Hongmeng. Jika Anda dapat memiliki satu orang lagi yang kuat di level orang suci Hongmeng, Anda akan memiliki lebih banyak kekuatan. Bencana bisa terjadi kapan saja, jadi Bifan hanya bisa melatih sebanyak mungkin orang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menjatuhkan empat orang kuat dari klan abadi, Bifan tidak segera melaporkannya kepada orang-orang kuat dari Istana Tianlong. Butuh beberapa waktu sebelum dia menghubungi Lei Mingqiao dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa Bifan telah menangkap klan abadi yang kuat, Lei Mingqiao dan yang lainnya sangat bersemangat dan meminta Bifan untuk bergabung dengan mereka dan memberi tahu mereka cara menangkap klan abadi yang kuat. Bifan tidak ingin mengungkapkan semua budidayanya, dia hanya mengatakan bahwa dia menghabisi orang kuat dari klan Unded yang berada di tingkat menengah dari orang suci Hongmeng. Lei Mingqiao dan yang lainnya sudah sangat terkesan dengan kemampuan menghabisi orang kuat tingkat menengah dari Hongmeng St. Lord. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat St. Hongmeng yang hilang sama-sama merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat St. Hongmeng dasar, sangat mungkin bahwa mereka dibasmi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat St. Hongmeng tingkat menengah dari klan mayat hidup. Oleh karena itu, Lei Mingqiao dan yang lainnya tidak punya alasan untuk meragukan Bifan. Bahkan jika mereka meragukannya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Bifan. Bifan sudah mempersiapkan kata-katanya, dan kemudian pergi menemui Lei Mingqiao dan orang-orang kuat lainnya, serta orang-orang kuat dari Istana Tianlong. Segera, Bifan bertemu dengan Lei Mingqiao dan orang-orang kuat lainnya, dan juga bertemu dengan orang-orang kuat dari Istana Tianlong. Ketika Lei Mingqiao dan yang lainnya melihat kultifasi Bifan, mereka semua terkejut. Belum lama ini, Bifan masih menjadi orang yang kuat di tingkat atas Dewa Hongmeng. Hanya dalam beberapa bulan, Bifan telah menjadi orang yang kuat di tingkat Dewa Hongmeng Junior. Sungguh sulit dipercaya. Lei Mingqiao dan orang kuat lainnya dengan hati-hati memandang Bifan untuk waktu yang lama tanpa bertanya, melihat tingkat kultifasi Bifan, orang-orang kuat di Istana Tianlong mungkin percaya bahwa Bifan memang telah menghabisi makhluk abadi di tingkat orang suci Hongmeng tingkat menengah. Keluarga yang kuat. Yang mulia Bifan, apakah Anda benar-benar menghabisi orang kuat dari klan abadi? Lei Mingqiao bertanya. Tentu saja, saya tidak perlu berbicara omong kosong. Ancaman dari alam surga barat telah hilang untuk saat ini. Saya berencana untuk meninggalkan alam surga barat di lain hari, kata Bifan sambil tersenyum. Dia tidak mengeluarkan mayat klan abadi yang kuat. Jika Lei Mingqiao dan yang lainnya tidak mempercayainya, dia tidak perlu menjelaskan. Mungkinkah hanya satu orang kuat dari klan abadi yang datang ke alam surga barat kali ini? Tanya seorang tetua dari Istana Tianlong. Saya tidak yakin tentang ini, tapi saya merasa kemunculan klan abadi yang kuat di alam surga barat tampaknya memperlambat langkah saya. Bifan berkata jika tidak, klan abadi yang kuat pasti akan menyerang secara besar-besaran jumlahnya dan melahap orang-orang di alam surga barat. Dia adalah orang yang kuat, jika tidak, saya mungkin tidak dapat menemukannya jika dia mengintai. Dia menghabisi dua orang kuat di tingkat Saint Hongmeng dengan cara yang menonjol hanya untuk mengonfirmasi keberadaannya, dan kami butuh waktu setengah tahun. Dia berhenti dan melanjutkan dalam setengah tahun, klan abadi yang kuat dapat melakukan banyak hal. Mungkin beberapa alien dari ruang dan waktu berbeda akan dimusnahkan. Ketika orang-orang berkuasa di Istana Tianlong mendengar ini, mereka berpikir itu sangat mungkin dan merasa cemas. Sekte Master Bifan, jika memang demikian, kamu harus keluar secepat mungkin. Tapi orang-orang berkuasa di alam surga barat benar-benar tidak ingin Bifan pergi. Dalam hal menemukan jejak klan abadi yang kuat, belum ada yang bisa menandingi Bifan. Sekarang setelah Bifan pergi, orang-orang kuat di alam surga barat mungkin tidak bisa merasa nyaman. Alam surga barat adalah tempat yang sangat kuat dalam ruang dan waktu yang berbeda, tetapi jumlah ahli di tingkat orang suci Hongmeng terbatas. Mereka telah kehilangan dua ahli di tingkat orang suci Hongmeng. Orang suci Hongmeng yang tersisa semuanya dalam bahaya. Meskipun Bifan mengatakan bahwa dia telah menghabisi klan abadi yang kuat yang berada di tingkat menengah orang suci Hongmeng, mereka masih khawatir. Master Sekte Bifan, perlu waktu untuk mengetahui situasi di alam surga barat. Kita harus mencari tahu dengan jelas. Jika Anda pergi saat ini, apa yang harus kami lakukan? Lei Mingqiao berkata, dia paling akrab dengan Bifan, jadi dia berbicara. Staff senior Istana Tianlong berkata Lei Mingqiao, semuanya, menurutku ini tidak lebih baik dari ini. Bifan dan yang lainnya harus pergi dulu dan pergi untuk memeriksa waktu dan ruang lain. Bagaimana kalau kita, Istana Tianlong, tinggalkan beberapa orang-orang kuat untuk membantumu tinggal di alam surga barat untuk sementara waktu. Ini adalah kompromi, Lei Mingqiao dan yang lainnya juga tahu bahwa kepergian Bifan sudah menjadi kepastian. Yah, kami juga berharap undet yang kuat tidak akan muncul. Lei Mingqiao dan yang lainnya melepaskannya, dan Bifan serta yang lainnya juga menghela nafas lega. Faktanya, Bifan juga sangat cemas. Dia berharap untuk menekan orang-orang yang lebih kuat dari klan abadi dan meningkatkan kekuatan enam sekte ilahi tertinggi. Pada saat yang sama, itu dapat melemahkan kekuatan klan abadi yang kuat dan menjadikannya lebih mudah dalam menghadapi bencana tersebut. Semuanya, ayo pergi secepatnya. Tidak ada waktu untuk menunda, kata Bifan sambil tersenyum. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lei Mingqiao dan yang lainnya, Bifan buru-buru meninggalkan alam surga barat. Di alam surga barat, Bifan memperoleh sejumlah besar kitab suci Buddha dan relik suci, banyak meningkatkan budidayanya, dan mampu mempraktikkan kerajaan Buddha di telapak tangan. Ini semua adalah keuntungan dari alam surga barat, yang dapat diperoleh dikatakan sangat kaya. Terlebih lagi, Bifan juga menekan empat makhluk abadi yang kuat, yang juga merupakan keuntungan besar. Makhluk abadi yang kuat yang berada di atas level Biksu Hongmeng semuanya tampaknya telah bersumpah darah ke surga, dan hampir mustahil untuk menaklukkan mereka. Bifan mencoba beberapa kali, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, jadi dia menyerah. Karena kita tidak dapat menaklukkan mereka, kita hanya dapat melahap energi mereka, yang juga dapat meningkatkan kekuatan 6 sekte ilahi tertinggi. Setelah kembali ke Tianlong Star, Bifan tidak beristirahat, dan berinisiatif meminta Ying ditugaskan ke ruang dan waktu yang berbeda oleh pejabat senior istana Tianlong. Saat ini, orang-orang kuat yang dikirim oleh klan mayat hidup semakin kuat, yang membuat Bifan sangat bersemangat. Setiap kali satu orang yang lebih kuat dari klan abadi yang berada di tingkat utusan Hongmeng ditekan, 6 sekte ilahi tertinggi pada dasarnya dapat memiliki satu orang yang lebih kuat di tingkat orang suci Hongmeng. Ini adalah hal yang sangat baik dan merupakan sangat penting bagi 6 sekte ilahi tertinggi. Ada banyak ruang dan waktu berbeda di bawah kendali istana Tianlong, di banyak ruang dan waktu berbeda, orang-orang kuat undet telah muncul, dan beberapa orang kuat dari ruang dan waktu berbeda bahkan telah dilahap. Istana Tianlong sangat sibuk, mengirimkan orang-orang kuat ke mana-mana, dan kerugiannya tidak sedikit. Yang paling penting adalah kemampuan mereka jauh lebih rendah dibandingkan Bifan dalam mendeteksi jejak klan imortal yang kuat. Ketika mereka memasuki ruang dan waktu lain, mereka tidak dapat menemukan jejak klan abadi yang kuat. Sebaliknya, mereka dibasmi oleh klan abadi yang kuat. Ini adalah bencana bagi mereka. Orang-orang kuat dari klan abadi benar-benar pintar. Mereka pertama-tama berurusan dengan orang-orang kuat dari ruang dan waktu yang berbeda. Melakukan hal itu tidak hanya akan menyebabkan kerugian kecil, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan mereka dan mempersiapkan mereka untuk invasi besar-besaran ke Hongmeng Kaisaryu. Kuil Tianlong membubarkan orang-orang kuat untuk menyelamatkan, tetapi menderita kerugian besar dan mencapai hasil yang sangat terbatas. Istana Tianlong sekarang merindukan beberapa orang kuat seperti Bifan. Mereka semua tidak ada hubungannya kecuali Bifan. Ada makhluk abadi yang kuat muncul di banyak ruang dan waktu yang berbeda. Bifan dan timnya tidak tahu ruang dan waktu mana yang harus dikirim terlebih dahulu. Pejabat senior Istana Tianlong menemukan Bifan. Tuan Bifan, beritahu kami dengan jujur bagaimana Anda mendeteksi jejak klan abadi yang kuat. Anda dapat secara akurat mendeteksi jejak klan abadi yang kuat, dan orang-orang kami. Mereka juga menggabungkan energi dari beberapa orang kuat dari klan undet, tapi kemampuan deteksi mereka jauh tertinggal dibandingkan milikmu. Orang yang datang adalah Xiao Mingji, yang paling akrab dengan Bifan. Bifan tahu bahwa pejabat senior Istana Tianlong cepat atau lambat akan menanyakan pertanyaan ini. Elder Xiao Mingji, sejujurnya, ada alasan mengapa saya lebih kuat dari yang lain. Pertama, saya memiliki harta yang meningkatkan deteksi indera spiritual saya. Kedua, saya menaklukkan beberapa orang kuat dari klan undet dan membiarkan mereka melahapnya. Orang-orang kuat dari klan mayat hidup dapat meningkatkan budidaya mereka, dan kemudian meminta mereka untuk membantu merasakan nafas klan abadi yang kuat. Bifan berkata sambil tersenyum. Bifan tidak menyembunyikan apapun, cepat atau lambat, banyak orang berkuasa di Kaisar Hong Meng Yu akan mengetahui masalah ini. Kalau tidak, kekuatan Bifan saja tidak cukup untuk menghabisi dewa yang kuat. 1550 Terima kasih telah menonton!